Hai ada tanggal ini tanggalnya Nah sekarang di tanggal 14 ya eh iya 14 yuk kita klik 14 nih disini 14 di sini warnanya Nah bagaimana kalau kita mau membuat agenda atau kita membuat jadwal kita Google akan Google Meet misalnya besok gitu ya besok tanggal 15 kita klik sini Bapak Ibu di sini kira kalau bahasa Inggrisnya kalau sini buat klik nah sehingga muncul seperti ini tadi titelnya ya judulnya misalnya apa judulnya kalau saya sukanya itu seperti ini misalnya akan membahas suhu dan kalor gitu itu judulnya kemudian acaranya terus itu tugasnya apa gitu ya pengingatnya apa di sini bisa dipilih nah kapan saya akan mengadakannya yaitu besok Jumat nah disini waktunya kapan bisa kita klik ke Facebook nah disini kita klik misalnya kita memulai di eh di jam 8 atau jam 9 deh jam 9 gitu ya Nah terakhir di jam 10 misalnya ini adalah waktu kita besok gitu ya Nah yang dikatakan apakah dia sepanjang hari hari atau zona waktu tertentu kita lihat kalau kita tidak melakukannya sepanjang hari tidak usah di klik tapi kalau pengingat itu untuk sepanjang hari kita klik disini Bapak Ibu ya Nah kemudian kita lihat betul zona waktu kita apakah kita berada di eh bagian barat bagian timur disini ini Bapak Ibu betul Nah kebetulan sekarang di saya berada di wilayah barat Indonesia maka saya ngambil yang ini oke di klik itu untuk lokasinya ya Nah ini yang tidak berulang gitu oke nah kemudian disini Bapak Ibu ada tambahkan tamu ya atau share nah kita klik disini misalnya kita akan menambahkan kelas eh kelas 7 gitu ya kelas 7a gitu klik disini nih ini kelas 7a nah muncul disini yang akan kita tambahkan gitu Bapak Ibu ya kemudian eh kalau kita mau mengizinkan tamu siapa lagi yang akan kita masuk selain anak kelas turun kita misalnya rasukan eh guru IPA yang lain gitu ya boleh disini kliknya nanti kita undang gitu nah hebatnya Google Calendar ini dia eh sudah ada untuk Google Meet nya langsung Bapak Ibu jadi ketika kita membuat Google Calendar disitu sudah ada link untuk Google Meet nya ya disini bisa disalin nantinya dan bisa dikirim nah disini lokasi map tadi ya lambang map ini misalnya dimana kita akan melaksanakan pembelajaran ini pepat ini gitu oh online ditulis gitu ya online boleh atau di sekolah gitu kita tuliskan sekolahnya gitu ya nanti misalnya kalau itu SMP 11 saya ada SMP 11 gitu ini map kita ya Bapak Ibu kemudian tambahkan deskripsi atau lampirannya ya tambahkan deskripsinya tadi ini kalau kita mau nambahkan kode apa dari nah tambahkan deskripsi seperti ini ini tulisannya deskripsi ini disini tadi diharapkan kehadirannya misalnya kan apa aja gitu yang kita tuliskan yang kita inginkan dari yang anak-anak tadi diharapkan hadir tepat waktu atau hadir 15 menit sebelum dimulai kegiatan 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 Bapak Ibu boleh gitu ya kemudian nampakan lampiran atau kita mau ini kode apa ini ya pin ya pin ini bisa juga disini kita ngambil dari drive kita bisa juga disini ya nah disini menandakan apa disini menandakan itu nama saya berarti ini kalendernya betul-betul kalender saya gitu ya Bapak Ibu nah terus kita gitu ya kalau kita mau salin linknya ini di WA juga kita klik disini Bapak Ibu tapi kalaupun tidak di classroom anak sudah sudah muncul notificationnya oke kita klik kalau kita mau nyalinnya adalah ke WA kemudian kita simpan Bapak Ibu nah kita kirim ya kemudian disini muncul tuh nih tanggal 15 besok yang sudah saya jadwalkan tadi yaitu kegiatan ini ya kegiatan belajar suhu dan kaloran seperti ini Bapak Ibu yang telah kita buat tadi gitu nanti misalnya berikutnya juga nanti akan keluar disini disini oke Bapak Ibu seperti itu aja yang bisa saya paparkan ya yang biasa sering kita gunakan untuk jadi Google kalender ini Bapak Ibu kita buat misalnya dalam satu semester juga gak apa-apa gitu nanti dia akan muncul-muncul sendiri disini gitu kalau kita rajin di kanak gitu nanti di classroom mereka kan ini kan terintegrasi ke classroom ya Bapak Ibu nanti muncul disitu gitu jadi kita udah terjadwal jadwal itu udah penulit kan oke mungkin sampai disini dulu penjelasan saya terima kasih kemanfaatannya untuk pembelajaran dari saat ini jadi semuanya bisa terjadwal kita bisa melihat jadwalnya kapan lagi yang akan kita lakukan ada semuanya disitu baik silahkan Ibu Yosi baik terima kasih sepertinya peserta jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Guru Hebat silahkan ditulis kolom chat kita sekarang ini gametnya sudah penuh ya Bapak Ibu jadi boleh bergabung di Youtube karena ini juga sedang ditayangkan di Youtube dan saya lihat banyak sekali yang sudah mengikuti di live kita di Youtube ini Bapak Ibu Guru Hebat luar biasa kalender ini sangat bermanfaat sekali bagi kita guru-guru untuk mengatur jadwal supaya kita diingatkan langsung gitu kita istilahnya ini kita punya asisten pribadi yang bisa mengingatkan kita oh ya hari ini kita ada kegiatan mengajar di kelas apa gitu materinya apa jadi gampang sekali dan sangat hebat sekali kalau kita bisa menggunakan memanfaatkan Google kalender ini ini Bapak Ibu nanti boleh bertanya lagi ya Bu ya Bapak Ibu pada sesi pertanyaan lagi jika ada yang mau bertanya kita lanjut kepada bagian kedua ini adalah sosok yang paling ganteng di antara trainer ya yang kemarin sempat menghilang karena ada kegiatan yang sangat luar biasa di tempat yang lain kami persilakan materinya adalah Google Meet ya kami persilakan kepada Bapak Anwar ini akan dipandu oleh Ibu Ria dan Ibu Rosmiati ada Ibu Ria dan Ibu Rosmiati? ya ada Ibu Yosi ya mohon maaf saya menonaktifkan kamera karena signal saya tidak stabil oh iya 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 silakan Ibu saya dulu ini Pak Bambang atau saya Ibu Yosi? yang memandu Ibu Ria sama Ibu Rosmiati dan Pak Bambang akan mempresentasi saya yang akan presentasi tentang Google Meet gitu oke terima kasih halo Ibu Ros ibu Ros iya ya Ibu Ria iya oke Ibu Ros kita sepertinya menjadi dayang-dayang Pak Bambang kita akan membantu Pak Bambang di sini Ibu Ros ya oke Pak Bambang kita tidak berlama-lama saja muka dimahnya silakan langsung Pak dengan Google Meet-nya oke makasih Ibu Ria Ibu Ros Ibu Yosi dan kawan-kawan semuanya selamat pagi salam sehat salam bahagia kawan-kawan rekan guru saya Indonesia halo jika mendengar suara saya lambaikan tangan oke sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah di sini kita bukan hanya dari Jambi ya dari kota Jambi bahkan dari luar tadi ada yang dari Manado dari Sumut ya ada yang dari Tanjung Jabung Barat kemudian dari beberapa daerah lainnya yang Jawa Timur Jawa Tengah ya kemudian di Youtube juga live stream-nya sedang berlangsung itu pesertanya juga lumayan ya jadi di sini kita udah penuh seratus jadi inilah Bapak Ibu Google Meet kita akun belajar ID yang gratis dengan domain belajar ID akun premiumnya Google ada beberapa kualitas yang tidak ada di akun biasa seperti itu oke perkenalkan saya Bapak Anwar saya dari SMP Negeri 11 kota Jambi mohon maaf pada pertemuan pertama kemarin saya langsung meninggalkan room meeting karena ditelepon untuk mengikuti room yang lain ada kegiatan yang lain seperti itu ya Bapak Ibu kemudian untuk hari kedua yang kemarin saya tidak bisa full hadir tapi saya ada memantau di kegiatan tersebut seperti itu terima kasih Bu Ria dan yang lainnya telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi saya hanya menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Karolin tadi apa kegunaan dari Google Calendar salah satunya adalah menjadwalkan virtual meet bersama siswa atau ada rapat bersama guru-guru kita buat virtual jadwal di Google Calendar kemudian kita realisasikan dengan virtual meet seperti itu ini prosesnya seperti ini ya virtual meet nya seperti ini oke saya izin share screen tapi saya tidak menampilkan meeting yang sekarang tapi saya mengubahnya membuka room yang lain supaya bisa supaya bisa dilihat tanpa gangguan seperti itu oke sudah keluar ya share screen saya Bu Ros Bu Ria kelihatan kelihatan Pak sudah kelihatan jadi di di Google chat di Google calendarnya yang dijelasin Bu Olin tadi ketika sudah kita jadwalkan ya tinggal klik aja begitu notifikasinya bisa dalam waktu 5 menit atau 1 jam sebelum virtual meet atau 1 hari sebelum virtual meet itu kita sudah terjadwal nanti keluar linknya notifikasinya langsung aja diklik dan akan bergabung seperti ini ini untuk virtual meet tapi saya akan jelaskan dari awal ya berarti ya dari kita mulai membuka ya sepertinya Bu Ros ya oke kalau kita ingin membuka virtual meet dengan Google meet itu bisa kita buka sesuai jadwal yang sudah terbuat atau terjadwal di Google calendar atau mau kita buat sendiri seperti itu dadakan gitu ya dadakan atau kita ada passwordnya kodenya untuk bergabung dari link yang diberikan kepada kita seperti itu oke saya coba saya bukanya dari Google Drive ya dari drive saya coba saya tunjukkan izin nanti baru saya share tampilan dalamnya Google meet ini gimana kita masuk dulu oke sudah tampil ya share screen saya Bu Ria tidak tampil ya ya Pak oke makasih jadi ini Google Drive kita juga bisa masuk dari Google Gmail atau dari bahkan dari Google Classroom juga ada ya bahkan ada Google Meetnya khusus Classroom tertentu gitu itu nanti kemarin sudah dijelaskan di Classroom itu ada link untuk Google Meet khusus untuk siswa di kelas itu jadi ini kita ke titik sembilan di sini titik ajaib ini ya titik sembilan ini menyediakan seluruh fitur-fitur Google Workspace for Education kemudian di sini Bapak Ibu pilih yang tulisannya adalah Meet yang ini ya Meet kemudian nanti Bapak Ibu akan dihantarkan ke link Google Meet saya izin pindahkan dulu saya izin pindahkan share screennya ya oke nah ini tampilan setelah kita klik titik sembilan tadi ini sedang site ini sedang berlangsung adalah pelatihan GWFA hari ketiga ini saya sudah dijadwalkan sama kawan-kawan trainer masuk ke notifikasi saya saya masukkan Google Meet ambil fitur Google Meet maka ini tampil ini sedang berlangsung saat ini dan ini kalau saya klik saya akan masuk ke room yang sedang berlangsung saat ini atau kita ingin membuat meeting seperti itu ya anggap ini kosong maka di sini ada titik rapat baru atau kita ingin bergabung dengan kode atau judul yang sudah ada dikirimkan ke kita juga saya masukkan yang sebelah kanannya untuk bergabung ke meeting yang dibuat oleh orang lain jika kita ingin membuka meetingnya maka kita klik rapat baru new meeting kalau bahasa Inggris ini ada yang bahasa Inggris ada yang bahasa Indonesia ya itu tergantung dengan settingnya Google Bapak Ibu kemudian akan keluar tiga ada tiga yang pertama adalah buat rapat untuk nanti berarti dijadwalkan dan kita akan mendapat linknya link untuk meetingnya atau memulai rapat instant berarti kita mulai rapatnya saat ini juga nanti link rapatnya kita berikan kepada siswa atau dijadwalkan di Google kalender seperti yang dijelaskan Bu Olin tadi oke seperti itu ya Bapak Ibu ya sekarang kita masuk ke mulai rapat instant oke gini ya tampilannya nah saat ini tampillah room meeting Google Meet yang ketika kita sudah memasuki room room meetingnya kalau kita buat dari rapat instant maka dia akan memberikan kita link untuk dibagikan kepada partisipan atau peserta dari virtual meet kita yang di sebelah sini ada logo copy paste ini boleh kita ambil dan kita sharekan kepada peserta yang ingin kita undang atau kita pinnya nanti mereka bergabung seperti yang di awal tadi bergabung dengan meet dengan memasukkan kode atau password seperti itu ya oke kemudian saya akan jelaskan fitur-fitur Google Meet itu yang pertama adalah menghidupkan dan mematikan microphone microphone ini di Google Meet itu harus pesertanya yang mengontrol ya jadi pastikan mic-nya mati seperti itu jadi kegiatan virtualnya bisa berlangsung dengan lancar dan baik ya karena kebanyakan kegiatan virtual itu jika tidak mematikan microphone maka yang lain akan terganggu seperti itu yang kedua adalah menghidupkan dan mematikan kamera menghidupkan dan mematikan kamera seperti ini ya kemudian raise hand nah karena kita virtual jika ingin bertanya itu biasakan kita mengklik raise hand atau kita ingin berpendapat atau apapun itu kita klik raise hand bisa bayangkan Bapak Ibu kalau kita mengajar siswa 30 semuanya berbicara di room meeting itu maka tidak ada yang bisa kita dengar seperti itu kemudian ini presentasi sekarang screen nah share screen ini nanti akan saya jelaskan yang terakhir ya karena ada beberapa ada beberapa ada tiga nanti tiga opsi ini tombol share screen kemudian yang titik tiga adalah fitur-fitur tambahan selanjutnya ada papan tulis virtual jumpboard papan tulis virtual ini bisa kita gunakan bersama siswa untuk menuliskan atau menjelaskan seperti guru matematika guru IPA dan guru bahasa Indonesia pun bisa ya bisa ditulis bisa diketik bisa ditempelkan gambar nanti akan saya jelasin kemudian ada rekam rapat nah keunggulan dari virtual meetnya akun belajar ID itu adalah terdapatnya rekam rapat atau record kalau pada akun biasa enggak ada recordnya seperti itu jadi suatu saat jika kita membutuhkan rekaman kegiatan kita itu kita enggak memilikinya rekamnya kemana simpannya Pak rekamannya akan tersimpan di Google Drive Bapak Ibu jadi di Google Drive nya akan tersimpan dan akan terbentuk satu folder untuk rekam rapatnya atau record meeting kemudian ada ubah tata letak ya ubah tata letak ini menampilkan layar kita layar kita bukan layar peserta ya tapi layar kita bisa otomatis berubah sendiri atau mau kita buat bersusun jadi tampilnya banyak nanti saya akan kirimkan foto peserta dan hanya menampilkan orang yang berbicara yaitu sorotan atau menampilkan sidebar sepertinya seperti zoom zoom meeting itu kan sidebar ada yang yang sedang presentasi itu biasanya dia lebih besar gambarnya daripada peserta yang mendengarkan seperti itu ini bisa mencapai kapasitas 30 50 peserta gitu dari untuk yang bersusun kemudian layar penuh ini untuk tampilan layar kemudian ubah latar belakang background ubah latar belakang background ini nanti kita akan diberikan pilihan untuk memakai berbagai macam jenis background di belakang kita kan itu sempat viral bapak ibu ketika sedang virtual meet ada orang yang lewat di belakang kita kan pernah tuh kejadian di medsos itu ya dia sedang presentasi tapi suaminya istrinya anaknya itu lewat di belakangnya dan bahkan itu bukan untuk konsumsi publik seperti itu jadi digunakanlah background supaya di belakangnya tidak terlihat tapi ada syaratnya bapak ibu bapak ibu harus meletakkan cahaya di depan bapak ibu jangan di belakang jadi kalau di belakang malah hilang kamar kita pun hilang seperti itu jadi harus di depan kita di depan layar makanya ada ring light ya apa tuh lampu yang melingkar itu biasanya itu udah viral sekarang itu kemudian ada teks ini bisa di klik juga dipakai untuk teks di bawahnya kemudian gunakan fonsel untuk audio laporkan masalah laporkan penyalahgunaan pemecahan masalah dan yang terakhir adalah setelan setelan ini jika microphone atau kamera bapak ibu tidak hidup maka ini kalau kita klik maka dia akan mengarahkan pada settingan untuk microphone dan settingan untuk video nah seperti itu ya kemudian ada kontrol penyelenggara juga di sini ada ini kalau kita klik ini bisa kita matikan kontrol kegiatan kita di virtual meet apakah semuanya bisa berbagi layar ini bagikan layar jika di non-aktifkan hanya penyelenggara yang dapat maka yang lain tidak bisa berarti yang membukanya satu orang yang lain tidak bisa berbagi layar atau pesannya dimatikan atau akses cepatnya dimatikan jadi orang mau bergabung harus izin dulu untuk bergabung kepada penyelenggara virtual meet seperti itu ini settingan ya jadi yang di titik tiga ini adalah pengaturan-pengaturan dari proses virtual meet kemudian geser lagi yang gambar telpon merah turun ke bawah ini adalah tutup panggilan ini kalau kita klik maka kita akan keluar dari virtual meet tersebut selanjutnya ada detail rapat yang ini jika saya klik maka keluar kembali link untuk bergabung ke virtual meet ini kan kalau sudah kita tutup yang di sebelah kanan tadi hilang jika peserta ingin meminta linknya kita tidak bisa mengaksesnya klik saja yang ini detail rapat kita klik salin info akses dan kemudian ini partisipannya kebetulan ini pesertanya hanya saya sendiri saya buat google room meetingnya di sini kemudian ada chat juga chat untuk berkomunikasi melalui tulisan jika pesertanya tidak bisa mengakses microphone atau bertanya langsung yang terakhir adalah segitiga aktivitasnya ada yang sedang berlangsung ada jump board papan tulis atau rekam rapat dan yang terakhir adalah mengunci kontrol penyelenggara agar tidak ada lagi yang bergabung di dalam virtual meet sekarang saya kembali ke presentasi atau share screen ini tanda panah ke atas ada tiga pilihan seluruh layar maka kalau seluruh layar bapak ibu seluruh layar yang ada di komputer bapak ibu akan tampil di peserta baik itu ada WA atau youtube semua tab akan tampil apa yang ibu klik di layar bapak ibu akan tampil di peserta seperti itu kemudian hanya windowsnya atau jendelanya saja ini hanya jendela yang sudah kita buka jadi kita misalkan kita buka google chrome kemudian kita buka mozilla firefox kemudian kita buka microsoftnya nah itu windows-windowsnya bisa kita pilih misalkan windowsnya google aja google chrome nya aja maka google chrome nya aja yang terlihat seperti itu ya dan yang terakhir yang lebih aman lagi adalah mempresentasikan tab yang bagian bawah tab ini hanya tab-tab tertentu yang tampil di windowsnya kita di jendelanya kita misalkan saya disini virtual meet saya ini sekarang saya hanya virtual tab nya google meet untuk saya tampilkan ke bapak ibu padahal di komputer saya saat ini terbuka whatsapp web terbuka youtube terbuka drive sedang terbuka google classroom saya juga sedang terbuka akun facebook saya juga di windowsnya di chrome nya tapi tab nya yang saya tampilkan ke bapak ibu hanya tab nya virtual meet untuk saya presentasikan seperti itu makanya kita lebih aman pakai yang tab tapi ada syaratnya bapak ibu kalau ingin presentasi tab ini harus dibuka dulu di tab-tab nya itu harus dibuka dulu nah ini ada pilihan ya ini kan tampil nih bapak ibu ada meet dengan kode vke kkbv mop kemudian ada meet juga di bawahnya ini yang sedang berlangsung kemudian ada drive saya di tab nya ada youtube ada classroom ada facebook ada whatsapp tapi yang saya tampilkan ke bapak ibu hanya yang yang paling atas saat ini ya ini kalau saya pindahkan maka berubah ke tab tertentu gitu jadi ketika kita buka-buka gitu WA kita gak kebaca sama peserta atau apa yang sedang kita buka di tab tertentu tidak terbuka ya seperti itu oke yang terakhir adalah papan tulis virtual jumpboard jumpboard ini untuk bekerja bersama siswa untuk menulis atau menampilkan atau mengetik atau membuat gambar atau menjelaskan sesuatu kepada siswa dengan seperti papan tulis gitu ini kalau di klik maka dia akan terbuka jumpboardnya untuk ngeceknya adalah keluar gak bapak ibu jumpboard tampilan bapak ibu karena sudah saya klik monitor bu bu ria bu keluar gak tadi jumpboardnya belum ya belum pak oke siap sebentar jadi jumpboardnya sudah saya klik nih sebenarnya udah kebuka tapi gak tampil aja di bapak ibu kemudian untuk menampilkannya untuk mengecek udah kebuka apa belum klik aja di kolom chat itu ada link jumpboard udah terbuka baru tuh saya membagikan link ke file jump dalam rapat ini jumpboardnya ini kalau saya kebuka dia di tab baru saya coba tuh share screen yang ini saya share screen yang satu lagi yang jumpboard ya oke iya pak oke ini sudah tampil ya monitor iya ini 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 papan tulis virtual ini bisa kita presentasikan juga kayak yang lain gitu tinggal share screen aja kok share screen klik tabnya jumpboard ada fitur pena ada fitur penghapus ada fitur memilih untuk tanda panah untuk memilih fitur-fiturnya kemudian ada stick note untuk menuliskan catatan kecil kemudian bisa menambahkan gambar sini bisa menambahkan bentuk lingkaran teks dan laser kita pilih salah satu ya saya coba pena 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 di sini bisa dituliskan apa saja ini coret-coretan yang tidak penting seperti itu udah itu mau dihapus tinggal diklik hapus ini bisa dihapus kembali ya tapi kalau bapak ibu pakai pen tab itu maka ini lebih bagus lagi jadi real seperti tulisan kita terhubung lagi dengan pen tab ya kemudian ini tanda panah untuk memilih fiturnya ini halaman satu tetapkan latar belakang boleh boleh diganti latar belakangnya putih saja atau guru matematik mau pakai yang kotak-kotak juga bisa kemudian mau dikasih frame atau tidak mau dihapus frame-nya juga boleh dibesarkan tundo kembali ke belakang nah hilang lagi kemudian ini bisa presentasikan juga ke dokumen rapat diklik dan nanti akan dibagikan kemudian peserta bisa kita bagikan jika tidak bisa akses kita bagikan linknya disini dibagikan tapi bapak ibu diingat ya ketika ingin menggunakan fitur-fiturnya google dengan menggunakan handphone maka mereka harus menginstal dulu di playstore seperti itu stick note-nya bisa kita tulis sini alam sehat warna biru saya pilih simpan maka akan tampil stick note-nya disini bisa diperbesar bisa dikecilkan juga bisa ya bisa digeser bapak ibu mau letak di kiri atau di kanan kemudian bisa menambahkan gambar kalau kita klik gambar disini kita akan diarahkan upload URL kamera google penelusuran gambar atau google drive atau foto google bisa dia pilih salah satu yang mana gambar yang mau kita ambil seperti itu lingkaran bagi guru matematik ingin menambahkan lingkaran menjelaskan lingkaran bisa disini oke nanti ini bisa kita tulis apa radian apa keliling lingkaran seperti itu ya kemudian ingin mengetik text klik text ini fitur text kotaknya gimana ini lingkaran karena kalau kita nulis langsung pakai mouse itu agak sedikit ribet ya kecuali kalau kita pakainya pet kemudian ada laser ini kita untuk menjelaskan ini loh ini lingkaran ini laser kita ketika menjelaskan kepada siswa ini lingkaran dari titik tengah ke pusat dari dari garis lingkaran ke titik pusat lingkaran itu namanya apa anak-anak seperti itu ya nah ini bisa kita jelasin menggunakan laser ini oke ini bisa kita tambah halamannya ini satu ini dua bisa tambah terus dan otomatis dia semuanya akan tersimpan di google drive-nya bapak ibu itulah fitur jumpboard saya rasa habis untuk materi dari google meet dan jumpboard nanti rekamannya ada ingin ngobrol disini boleh kita diskusi atau pertanyaannya akan timbul setelah pelatihan ini besok dua hari lagi atau dua minggu lagi play bertanya dan menghentak kami para trainer apalagi ibu Yosi itu bersedia dihubungi kapan saja ya ibu Yosi ya oke saya kembali kepada ibu Ria dan ibu Ros terima kasih untuk waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih banyak pak Bambang penjelasannya sangat detail dan sangat luar biasa sekali menambah wawasan kita khususnya tentang gimmick dan papan virtual ini sebuah aplikasi yang sangat bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita ya pak ya sangat membantu kita sekali sangat membantu sangat membantu kita sekali dalam melaksanakan pembelajaran pada saat pandemi khususnya ya apa kita menjawab pertanyaan dulu pak ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat mungkin kita berikan kesempatan tiga pertanyaan saja ibu ros nanti yang lainnya bisa bertanya di grup whatsapp karena kita ingat waktu dan masih ada materi yang mau disampaikan lagi ya pak Bambang ya oke siap ini dari tadi sebenarnya ada beberapa sawan kita bapak ibu guru hebat yang dari luar kota dari Jambi juga yang sudah mengangkat tangan ya jadi kita memilih dari yang kolom chat atau yang sudah mengangkat tangan duluan dari tadi dicampur aja ibu ros mungkin yang dari mengangkat tangan dua orang mungkin yang dari kolom chat ada satu orang seperti itu oke silahkan ibu ria memilih dulu dari yang mengangkat tangan kira-kira siapa yang pertama tadi mengangkat tangannya bisa kita berikan kesempatan kepada ibu siapa ini ya ibu jelita hasugian ibu jelita hasugian halo ibu jelita halo halo terima kasih ibu ya terima kasih buat bapak anwar dan juga ibu karolin yang sudah menjelaskan tentang gemit dan juga geek kalender yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira pak berapa menit yang boleh digunakan waktu untuk pembelajaran ketika kita menggunakan game google meet dengan lewat penggunaan google kalender karena yang biasanya itu kita hanya dibatasi dengan waktu 30 menit pak selebihnya akan berbayar bagaimana dengan yang google meet dengan sistem yang sudah diberitahukan hari ini pak terima kasih saya langsung jawab atau gimana bu ros dan bu ria langsung dijawab aja pak oke langsung dijawab makasih salam kenal dari sumatra utara ujungnya pulau sumatra sebelahnya aceh gak ujung-ujung mamet oke gini bapak ibu untuk google meet akun belajar itu gratis bapak ibu mau dipakai kapan saja sepanjang waktu boleh asal kita sanggup aja berada di depan layar seperti itu gak ada yang berbayar ini akunnya akun premium bapak ibu dengan domain belajar id dan mereka sudah google workspace for education bersama repo itu sudah melakukan mou dengan kementerian pendidikan mereka akan mempersiapkan seluruh akun premium google untuk guru siswa dan tenaga kependidikan termasuklah kita jadi ketika kita menggunakannya itu gratis bapak ibu memang kalau pada akun beberapa akun pribadi itu ada yang berbayar untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih gitu ya termasuk dalam akses penyimpanan seperti itu begitu bu jelita izin bu ros ini ada sedikit pertanyaan juga di di call of chat langsung aja saya jawab ya pertanyaannya bagaimana jika ingin memberikan materi dengan share screen dan muka kita bisa kelihatan oleh kita sendiri seperti itu ya oke caranya kita buka tab kita sharekan bagian tabnya kemudian saat kita ingin mempresentasikan kita kembalikan ke tabnya google meet jadi kita bisa lihat gitu disitu wajah kita dan presentasi kita kalau kita ingin memindahkan lagi ya kita balik lagi ke ini ke apa yang kita presentasikan misalkan slide ya google slide makanya kita buka tab google slide kita presentasikan google slide nya kemudian nanti untuk menggeser-geser nya kita harus berada di tab nya google slide untuk mengamatinya prosesnya kita bisa lihatnya dari google meet seperti itu bu ros oke silahkan ada juga pertanyaan apakah 30 menit atau boleh lebih boleh ya itu menjawab pertanyaan bu jelita juga semua saya kembalikan kepada bu ros ya mungkin yang dari chat dulu ibu ros tadi ada yang bertanya itu ibu ros yang dari chat ya ya itu yang sudah dijelaskan secara langsung oleh dijelaskan secara langsung oleh pak bambang tadi bu ria yang sudah dari pertanyaan ibu teresia seri utami sinambela itu tadi sudah dijawab oleh pak bambang ada satu tadi ada satu tadi pak bambang di pertama kali bertanyaannya cuman saya lupa ya bapaknya siapa karena saya tadi sudah dua kali terlempar dari meet jadi pertanyaannya hilang tapi saya tahu yang dia tanyakan itu adalah sebentar ibu pertanyaannya adalah pak bambang gimana kalau saya itu mengajarnya tiga kelas dan saya ingin mengajar di satu meet itu secara secara keseluruhan gitu tadi pertanyaannya kalau tidak salah iya iya wah mantap mantap ya jadi makasih bu ria untuk merekam pertanyaan yang kami lewat makasih bu ria ya walaupun anda terlepar karena sinyal jadi sinyal ngelempar bu ria lempar balik aja bu ria sudah pak ini sudah laptop baru oke makasih jadi gimana nih kita ngajarnya banyak kelas oke kita guru-guru SMP kita ngajar banyak kelas karena kita mapel ya mungkin disini ada guru SMA juga mengalami hal yang sama jika kita pada pada materi yang sama ingin menjelaskan pada kelas-kelas yang berbeda ya kita belajar rapat instan seperti yang saya tunjukkan tadi rapat instan kita ambil linknya kita bagikan ke seluruh kelas yang ingin kita undang nanti ini bisa menampung sampai 100 orang jadi kalau 100 orang itu kira-kira 3 kelas gitu dah bu ria ya 3 kelas kalau 100 itu iya oke maka ibunya ngajarnya bapak ibunya ngajarnya 5 kelas 5 kelas kali 30 150 orang ya oke kalau gitu aman bapak ibu pakai google meetnya dan di linkkan ke stream yard dan live streamingnya youtube sisanya masukkan ke youtube seperti yang berlangsung saat ini peserta kita di google meet ada 100 oke ini 98 sedangkan di youtube itu ada 25 orang kan lebih itu dari 100 maka di streamingkan aja ke youtube seperti itu dan itu gerak bapak ibu kalau zoom berbayar zoom meeting berbayar oke itu buriah bisa ya oke oke pak bambang nah bapak ibu pak bambang tadi udah memberitahu tuh kalau mengajar 5 kelas berarti sudah melebihi kapasitas atau kuota dari game meet maka kita linkkan saja ke youtube nah bapak ibu bagaimana cara melinkan ke youtube dengan menggunakan aplikasi tambahan tentunya nanti akan berlanjut di level 2 ya pak bambang ya pak bambang akan menjelaskan kembali tuh caranya melakukan benar-benar padahal yang level 2 disini udah ada ya untuk menjelaskan tapi gak boleh disini jangan disini kalau disini nanti bapak ibunya tidak penasaran jadi nanti ketika para trainernya level 2 bapak ibunya jadi gak semangat ke level 1 kan mau lanjut ke level 2 bapak ibu ya jadi jangan berubur-berubur jelkan grup nanti karena di level 2 itu nanti lebih interaktif ibu ya masih bisa penuh mati ini sampai berapa ya masih boleh masih boleh iya tadi ada yang bertanya sebenarnya tentang break out room deh yang ditanyakan kalau kita membagi kelompok-kelompok kecil itu bagaimana oh itu jadi ada pencerahan sedikit dari bu Ila di Padang kalau youtube belum ada Ila dari Padang itu kayaknya pertanyaan kayaknya pertanyaannya ke saya ya karena kan masih alis game jadi pengalaman saya saya ngajar di satu kelas tertentu ya di di kelasnya saya jadi kami melakukan diskusi kelas jadi saya harus membagikan mereka ke dalam kelompok kecil ya jadi ngobrol mereka diskusi menyelesaikan LKPD yang saya berikan berdasarkan kelompok yang sudah saya bagikan dalam virtual meet ini saya saja room meeting yang baru sampai dalam lima kelompok jadi saya harus menyiapkan buka tab baru sebanyak empat empat room meeting dating utamanya tetap terpakai jadi break roomnya saya buat seperti itu Bu Fanny untuk mengakalinya linknya yang di room utama ini jadi saya pakai satu room utama untuk link meeting untuk kelompok satu kelompok dua kelompok tiga kelompok empat kelompok harus tidak boleh meninggalkan meeting room meetingnya dia berada di utama seperti itu setelah mereka masuk ke room-room kecil mereka harus meninggalkan room meeting yang utama jadi tidak terjadi storing kemudian selanjutnya saya hanya mengontrol seluruh room meeting yang lima tersebut dan saya harus mematikan kalau saya tidak mematikan maka akan ada ke room dua ke room tiga ke room empat dan ke room lima seperti itu jadi saya harus mematikan saya biarkan mereka berdiskusi menyelesaikan LKPD-nya yang sama saja seperti kita di kelas kemudian saya beri waktu 20 menit setelah selesai room meeting saya tutup di mana linknya sudah dibagikan di grup WA atau di Google Classroom mereka mereka tinggal kembali saja ke room utama dan selanjutnya presentasi per kelompok di room utama seperti itu ini pengalaman yang luar biasa saya dapatkan dari segera itu oke jadi ada extension juga ya harus ada aplikasi tambahan chrome-nya ya siapa itu jadi harus ada aplikasi tambahan untuk chrome-nya ya apa extension untuk breakout room-nya kalau mau memang benar dibuat ada di extension-nya ya Bu Penny nanti nanti dilanjut di level 2 di level 2 nanti ada di level 2 Bu Penny waktu masih ada sebenarnya sebenarnya saya ingin kita ingin menambah waktunya karena semakin didengar diskusinya ini semakin seru tapi ini kita akan masuk kepada sesi yang lanjutnya jadi sabar dulu ya Bapak Ibu saya lihat di chat baik di Youtube ataupun di Gimet ini banyak sekali yang antusias untuk bertanya mungkin hari ini baru pangeran yang datang kemarin-kemarin belum ada pangerannya gitu ya jadi antusiaskan lebih luar biasa pangeran kesiangan Bu Yos pangeran kesiangan baik terima kasih pemaparannya Bapak Bambang terima kasih juga Ibu Ria dan Ibu Ros Miati telah membantu jadi kohos untuk pemaparan tentang Google Meet dan Jambot atau papan tulis virtual Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara saya ingatkan lagi boleh bertanya kalau pada saat rekan trainer memberikan materi silakan ditulis saja di kolom chat baik di Gmail ataupun di Youtube dan nanti ada juga sesi pertanyaan silakan saja seperti Ibu Jelita tadi raise hand nanti pada saat sesi tanya-jawab nanti akan dipersilakan untuk bertanya ya Bapak Ibu tetap semangat kita akan memasuki materi yang tidak kalah serunya dari materi sebelumnya ya kali ini adalah materi Gmail nah ini kebetulan tadi ada hubungannya dengan pertanyaan Ibu sudah mati Gmail itu penyimpanannya berapa ya nanti akan dibantu juga dijawab di sini yang akan memaparkan tentang Gmail adalah Ibu Yobi Repa Octaviana nanti akan dibantu oleh Ibu Feni dan saya Ibu Feni Halo Ibu Feni Halo Bu Yosi Maaf Sambil ngoperatorin iya saya tahu Anda walaupun ada dua mata dua mata layar ada dua layar yang akan dilihat tapi hanya tetap ada di sini ya tidak mendua tidak mendua kita akan membantu pemartaran yang akan disampaikan oleh Ibu Yobi Repa tentang Gmail silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjalan siang Bapak Ibu guru hebat mungkin sudah pada lapar ya jadi kita langsung aja ke materi Gmail ini sangat bermanfaat sekali supaya kita tahu bagaimana mengatur Gmail kita lebih rapi lebih apik jadi tidak bingung ini apa ini email dari siapa ini ini foldernya tidak ada dan sebagainya jadi kita langsung aja ke Bidadari ya Bidadari dari GMT Kota Jambi yaitu Bu Yobi kepada Bu Yobi waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih Ibu Yosi Ibu Penny atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat Nusantara bertemu kembali disini disini saya akan menjelaskan tentang Gmail nah Bapak Ibu hebat semuanya terdengar suara saya Bu Yosi terdengar 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 untuk Gmail Gmail yang menggunakan akun belajar ID itu sudah di awal di pertemuan pertama kita sudah dijelaskan bahwa tak salah Ibu Penny itu menjelaskan bahwa penampungannya disitu itu tidak berbatas unlimited gitu kalau di Gmail pribadi kita misalnya yang mainnya gmail.com nah itu berbatasnya hanya sampai 15 giga nah kalau di Gmail itu itu tidak berbatas saya coba share screen disini ya Bapak Ibu ya nah disini saya akan apakah sudah terlihat disini ya ini tampilan terlihat yang saya tampilkan sudah terlihat Bu Yodi oke disini adalah tampilan Gmail saya nah ini kalau Bapak Ibu lihat Ibu login Ibu menggunakan akun belajar .id nah tampilan awalnya seperti ini disini coba Bapak Ibu lihat disini ada logo dari kementerian belajar titik id nah ini artinya Bapak Ibu menggunakan akun belajar id yang dari kementerian disini juga terlihat foto Bapak Ibu Bapak Ibu kondisi diganti dengan foto Bapak Ibu yang paling ganteng disini nah disini ada titik sembilan nah titik sembilan disini disini sudah terhubung terintegrasi dengan semua-semuanya disini ada Gmail ada Drive Classroom Slide dan lain sebagainya ya jadi kita ibaratkan Gmail ini adalah rumah kita nah kita tentunya ingin rumah kita itu tentunya terlihat cantik terlihat rapi nah gak mau terlihat berantakan introksi sedikit suaranya terlalu kecil bisa diperbesar iya oke kalau sekarang bagaimana Bu coba halo 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 lebih jelas lebih jelas baik saya kembali ke sini Gmail ini seperti rumah kita ya Bapak Ibu ya nah tentunya kita ingin rumah kita itu terlihat cantik terlihat rapi terlihat bagus lah seperti itu nah ini tampilan Gmail kita seperti ini Bapak Ibu di sebelah kanannya ini ada Google Kalender ada tasnya di sini ya Bapak Ibu ya nah yang di sebelah kiri kita itu terlihat beberapa fitur-fitur yang akan biasanya kita gunakan dalam email nah supaya ini terlihat cantik Bapak Ibu lihat di sini ada pengaturan ada roda gigi di sini nah kita pilih di sini ya Bapak Ibu ya di pojok paling atas sebelah kanan itu di samping titik sembilan itu kita pilih di sini nah di sini kita pilih di sini ada tema nah di sini ada tema ya Bapak Ibu ya nah Bapak Ibu di sini bisa pilih tema yang ada disediakan oleh Gmail di sini nah Bapak Ibu boleh pilih mau pakai temanya yang mana apa sih tujuannya tema ini ya supaya terlihat cantik tampilan kita dan tentunya kita bersemangat melihat email-email yang masuk ke dalam email kita nah biasanya ini ibu-ibu ya ibu-ibanya dengan bunga-bunga nih di dalam rumahnya banyak bunga-bunga karena pandemi jadi banyak bunga-bunga kita bisa pilih di sini nah ini ada bunga-bunga saya pilih itu aja ya Bapak Ibu ya nah kemudian jangan lupa kita pilih simpan nah apakah sudah terlihat perubahannya sekarang Bapak Ibu wah cantik sekali wah cantik sekali berbunga-bunga ini Bu Yogi gambarnya gambarnya bisa ambil dari tempat lain atau hanya yang tersedia di template aja di email aja bisa bisa diambil dari tempat lain ya Bapak Ibu ya di sini ada tulisan foto saya Bapak Ibu bisa ambil di sini nah ini ada bisa ambil dari foto saya sendiri yang mau saya letakkan di situ boleh atau ini ada foto di sekolah kita boleh juga kita ubah di sini misalnya ini ya nah itu kita pilih maaf Bu suaranya gak kena ngeran baik jadi Bapak Ibu Bu Yogi volumenya halo Bapak Ibu hebat apakah suara saya sudah terdengar saya naikin nih volume suaranya ya kalau powernya dikuatkan bisa baik sudah terdengar sudah terdengar ya baik kalau tadi kita kalau tadi kita ambil temanya itu dari yang telah disiakan oleh Gmail nah ini saya ambil dari foto saya nah ini coba kita pilih ya kita pilih nih nah kita pilih terus ya tunggu dia lagi berjalan coba saya pilih simpan nah ini berarti temanya sesuai dengan yang foto saya yang saya pilih tadi Bapak Ibu nah jadi silakan Bapak Ibu percantik Gmailnya boleh ambil dari foto Bapak Ibu atau dari tema yang telah disediakan oleh Gmail ambilnya di mana tadi jangan lupa Bapak Ibu ambilnya di pojok atas kanan pilih yang roda gigi setelan atau pengaturannya nah Bapak pilih tema disitu Bapak Ibu ya lihat semua kita lihat dulu sukanya yang mana tampilannya silakan Bapak Ibu pilih nah kalau gak ada yang suka ah gak ada yang suka gak ada yang cantik nah boleh Bapak Ibu pilih foto yang ada pada komputer Bapak Ibu yang telah disediakan seperti itu misalnya mau gambar laut seperti ini samudera di tengah-tengah laut boleh kita pilih simpan nah boleh Bapak Ibu pilih sesuka hati Ibu maunya yang mana begitu ya nah ini tampilan rumah kita nah tapi Ibu Penny Ibu Yosi ya tampilan rumah kita ini masih berantakan ini oh berarti berarti ini seperti rumah tangga ya jadi warna ini seperti warna rumah gitu ya misalnya catnya warna biru boleh ya gitu wah bagaimana cara itu nah sekarang kita mau coba supaya rumah kita itu rapi nah seperti ini tampilannya nah kita coba buka lagi disini di setelannya kita pilih lihat semua setelan ya kita pilih disini nah kemudian kita lihat disini Bapak Ibu kita pilih kotak masuk nah kotak masuknya disini ada beberapa kategori disini Bapak Ibu ya nah kita ibaratnya memfilter email-email yang masuk ke dalam Gmail kita sesuai dengan kategori-kategori nah ini ada kita pilih aja kategori sosial promosi update dan forum nah yang sosial ini misalnya maksudnya ada misalnya Bapak Ibu menggunakan akun belajar ini kemudian Ibu masukkan ke dalam Facebook ke dalam Instagram ke dalam Twitter akun-akun sosial Ibu Ibu masukkan akun Gmail ini maka nanti dia masuk ke kamar sosial seperti itu nah yang promosi ini berhubungan dengan promosi ini yang misalnya Bapak Ibu mengikuti misalnya ada situs-situs atau web-web misalnya akademia atau slideshare kayak gitu Bapak Ibu ya tanya jenius kayak gitu nah masuk kamar promosi kalau update ini berhubungan dengan apa yang ter-update pada saat ini masuknya ke situ kalau forum ini masuknya ke bagian Bapak Ibu misalnya membuat ruang-ruang atau grup email Bapak Ibu masuknya ke sini nah kita cobakan ya jangan lupa setelah kita klik kita pilih simpan perubahan nah kita lihat apa yang terjadi pada rumah kita nanti nah ini terlihat ya ada lima kamar ini ada kamar utama ada kamar sosial ada kamar promosi update forum nah sudah terlihat di sini bahwa oh kita mau yang ke sosial coba nah disini saya kebetulan belum menggunakan akun ini untuk sosial saya jadi masih kelihatan kosong ya Bapak Ibu ya keren sekali ya Bu Yogi jadi lebih rapi sekarang kita bercampur ada sosial ada promosi campur semua di utama dia bingung mau lihatnya jadi disini sudah dipisah-pisahkan kamarnya jangan salah kamar berdaya loh salah kamar dalam rumah tangga kita ya Bapak Ibu ya nah ini promosi misalnya mau mengikut gabung di dalam komunitas apa nah seperti iklan-iklan masuk ke sini Bapak Ibu Bapak Ibu ya kemudian disini ada update nah ini yang terbaru nah masuk ke kamar update kemudian ini forum jika Bapak Ibu memiliki room-room yang lain nah apa yang ada di forum itu akan masuk ke kamar forum seperti ini Bapak Ibu ya nanti silakan diubah di Gmail Bapak Ibu sekalian jangan lupa di setelan seperti ini ya Bapak Ibu ya nah kemudian yang lainnya yang saya ingin jelaskan di sini adalah apabila Bapak Ibu ingin mencari pesan nih ingin mencari pesan misalnya terkait dengan kita pilih di sini pencariannya Google Master Trainer kita mau pilih Google Master Trainer nah kita pilih di sini ya Bapak Ibu ya nah di sini sudah masuk semuanya yang mau kita pilih yang mana yang berkaitan dengan Google Master Trainer kalau di sini kita pilihnya di filter sini ya nah kalau kita pilih yang tadi Bapak Ibu kita pokoknya nggak mau tahu dari siapa yang mengirim email atau kepada siapa atau apapun yang penting kita mau mencari email yang ada kata-kata di dalamnya Google Master Trainer nah Bapak Ibu ya di sini jangan kita pilih telusuri dulu coba kita buat filternya di sini pilih di sini buat filter Bapak Ibu nah nanti di sini masuk ke dalam apa namanya ini fitur-fitur yang lain nah kita mau buat label di sini kita pilih label kita buat label baru misalnya label barunya yang berhubungan dengan ada kata-kata Google Master Trainer saya buat di sini namanya labelnya GMT nah saya buat labelnya GMT nah saya buat di situ kemudian saya pilih masuk masuk kamar mana saya pilih masuk kamar utama ya Bapak Ibu ya kemudian saya terapkan juga filternya jangan lupa dicentang seperti ini nah baru kita pilih buat filter nah seperti ini nah nanti Bapak Ibu ya apa yang terjadi di sebelah kiri Gmail Bapak Ibu itu terlihat ada label GMT di sini nah kita pilih di sini dia sedang bekerja untuk mencari kata-kata yang ada kaitannya dengan Google Master Trainer pokoknya dari mana saja nah ini dia Bapak Ibu nah ini ini di sini tulisannya GMT semuanya saya label nah supaya terlihat cantik ini labelnya saya mana ini saya saya mau beri nama disini beri warna disini Ibu Penny wah bisa diberi warna lagi ya ya bisa diberi warna oh cantik ya rumah kita kalau begini tadi rumahnya ini istilahnya kamarnya ya kamar-kamarnya mau diwarnai lagi gitu ya kalau ibarat rumahnya iya tadi belum dikasih beri warna berarti itu nanti kita masuk di situ nah ini Bapak Ibu ya coba saya lihat klik kanan dulu kok gak keluar ini di perkanan gak bisa boleh ya gak mau ini nah kok keluarnya seperti ini ya coba di refresh dulu Bu mungkin jaringannya oke kita refresh dulu nah coba lagi ya oke ditunggu ya Bapak Ibu nah ini masih berjalan dia emailnya oke oke ya saya lagi ya saya mau beri warna nih di tulisan GMP-GMP-nya ini wah silahkan silahkan oh gak ada Bu Yosi ya biasanya di klik kanan biasanya klik kanan gak mau ini kok gak keluar ya klik kanan saya warnanya oh ya harusnya bisa harusnya bisa coba diulang lagi agak ya harus bersabar ya agak bersabar itu tulisannya sedang mengambil mungkin koneksi internetnya tuh Bu iya oh gitu ya 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 gak mau keluar mungkin dia sedang bekerja maaf Bapak Ibu ini sepertinya jaringan saya lambat disini ya Bapak Ibu nah nanti disini ada keluar Bapak Ibu kalau kita mau pilih disini klik kanan ada warna nah nanti GMT-nya disini label yang sudah email yang sudah kita label GMT disini nanti berubah dengan warna sesuai dengan yang warna yang kita pilih ini masih dianya muter-muter disini Bapak Ibu bisa lihat disini muter-muter sedang mengambil jadi dia mungkin belum bisa melanjutkan yang warna yang tadi ya memang itu kekurangan pada saat kita live ya kita tidak bisa mengatur si jaringan jaringan itu tidak nampak tetapi bisa kita rasakan ya sedang mengambil iya Ibu Yobi lagi semangatnya menggebu-gebu ingin mencoba mengganti warna ternyata kata jaringan pelan-pelan dulu Bu Yobi pelan-pelan dulu gitu iya tidak bisa sepertinya iya kita tentu saja jangan cepat-cepat iya jangan cepat-cepat iya bisa kita lanjutkan yang lain ibu ada gangguan sinyal tempat saya muter-muter oke Bu Yosi silakan Bu Yosi kembalikan dulu ini masih muter-muter ini tampil timah saya oke silakan Bu Feni dicoba di bagian Bu Feni saya sudah coba juga sepertinya jaringan di tempat saya juga ada gangguan ini di sini banyak sekali yang terbuka gimana ya ada gangguan semua ya Bu ya iya soalnya apalagi di sini banyak Bambang gimana takutnya nanti gimana Bupen gimana sinyal ke dia iya khawatir nih kalau saya yang ini berat sekali nanti kalau mau share screen lagi oke silahkan Pak Bambang silahkan apanya silahkan jelaskan Gmail ya untuk mewarnai nya Pak Bambang tadi ya sampai di sana Bu Yobi sampai pewarnaan pas ingin melanjutkan pewarnaannya ternyata Oh sinyalnya tidak mendukung gitu Iya saya juga sudah coba buka juga masih muter-muter saja mana tahu di tempat Pak Bambang bisa lebih cepat karena Pak Bambang berada di wilayah yang lokasinya lebih strategis saat ini kan Wow saya coba dulu ya saya lihat dulu gangguan apa enggak baru saya share screen izin dulu sebentar hai 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 tadi mau sudah mau lagi cuman Aduh Aduh Aya menjelang Pak Bambang lagi mempersiapkan Bapak Ibu tadi ada yang bertanya lamanya Gmail itu berapa lama yang saya tahu dari kemarin sempat diberi beri pembekalan waktu GMT lamanya itu selama dari 0000 sampai jam 23.59 menit jadi 24 jam kurang satu menit kenapa 24 jam penuh ya Sorry memotong itu mau mewarnai itu ya mau mewarnai labelnya ya Iya ya tadi Bu Yobi mewarnai label Kak iya saya coba share screen oke kebetulan ini kayaknya lagi bagus setelah dari tadi keluar masuk ini kayaknya lagi bagus saya coba nunggu Pak Bambang kayaknya lagi kusuk itu mencari sinyal tuh ya saya coba ya Bapak Ibu ya share screen untuk memberi warna pada label ya mungkin memang karena sinyal ini ya 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 silahkan beriak terima kasih saya share screennya dulu saya ambil share screennya seluruh layar aja karena kalau tab harus berpindah-pindah itu susah saya kayaknya sinyal kita diambil buriah semua punya saya juga setelah tadi saya keluar masuk berapa kali itu Pak ya udah berapa kali saya keluar masuk itu berarti syaratnya harus keluar masuk dulu tuh buriah itu seperti saya kebanyakan terbuka ini lanjut buriah lanjut lanjut sudah terima belum share screen saya sudah sudah buriah ya saya ambil ya saya masuk ke sini nah begini ya Bapak Ibu ya seperti ini kan nah kalau kita pengen memberi nama label Bapak Ibu ambil yang di sebelah kiri itu kan di sebelah kiri ini saya punya banyak ini ada sosial ada segala macam ini ya yang ini dulu nih nah yang kategori yang di atas ini mau saya kasih warna gitu kan saya tinggal pilih titik tiga yang ada ini misalnya ini sosial ini ada tiga nya Bapak Ibu silahkan di klik nah lalu warnai labelnya Bapak Ibu boleh pilih mau warna apa saja yang ada di sini nah ini saya kebetulan warnanya biru ya warna biru saya berwarna biru maka otomatis sosial saya menjadi berwarna biru kita buka nih yang sosial ya nih sudah di sini warna biru kemudian yang promosi kita lihat yang promosi yang promosi saya pakai warna apa nih saya ganti pakai yang warna ini aja nah ya menghijau ya Oh iya ah jika Bapak Ibu ingin yang seperti ini Bapak Ibu kau menambahkan label-label baru di sini ya ada saya ada banyak nih label saya ya ini juga bisa kita beri nama beri warna syaratnya hanya Bapak Ibu mengambil dari pojok sebelah kiri lalu ambil labelnya dan pilih titik tiga dan pilih warna labelnya seperti itu hanya begitu saja Bapak Ibu bagaimana cara buat labelnya nih tadi belum dibahas sama Oke cara membuat label misalnya begini ini kita mau dilabelin ya saya ambil satu yang mana ya ini aja deh di kelas utama saya ambil di kelas utama nih saya sudah melabelkan Stefan Sutanto di sini sebagai labelnya adalah GMT B4 L1 nah ini bagaimana saya membuatnya jadi kita pilih saja Bapak Ibu salah satu ininya nih kita klik saja bisa dari sini atau dari atas ini Bapak Ibu pilih ini tuh ada tulisan label ya tuh ya ada di sini Bapak Ibu boleh menambahkan label atau mengambil label dari Bapak Ibu yang sudah ada seperti itu nah berarti kalau kita melabelkan ini artinya email orang tersebut itu masuk ke bagian label itu gitu loh nah seperti itu ya saya kebetulan saya lagi tidak ingin menambah label karena label saya sudah begitu banyak jadi saya hanya mengajarkan kepada Bapak Ibu cara membuat label itu Bapak Ibu bisa ambil dari atas sini ya ini ada fitur labelnya boleh silakan atau Bapak Ibu misalnya klik ini seperti saya ini ya Suparmani belum saya kasih label kita klik aja yang Suparman ini nah dari sini juga kita bisa menambahkan labelnya Bapak Ibu di sini seperti itu ya sama aja sih jadi sebenarnya mau di klik dulu juga boleh Nah kalau ini lain lagi isinya Bapak Ibu ya jadi biasanya kalau label itu dia langsung muncul di atas sini seperti itu saya lihat banyak bintang-bintang ini ya Halo Korea iya banyak bintang-bintang ini suaranya kecil sekali ya saya sayup-sayup dengernya sebentar sebentar saya pasang saya ini kan lagi apa satu lagi Oke apa Bu Penny banyak bintang-bintangnya Gmail Burya gimana Oh iya bintang-bintang dan apa fungsinya ya Burya ya eh yang ayah bintangin itu itu berarti adalah sesuatu yang membuat hati saya apa bahagia gitu Wow keren ya berarti bisa menemukan hal yang bahagia di Gmail ini ya gimana caranya Burya caranya mudah sekali Bapak Ibu kalau kita mau memberikan bintang-bintang itu ya bentar saya buka dari sini aja eh sorry saya bisa pilih di kategori yang mana yang mau saya ambil ya sebentar saya buka dulu di semuanya aja biar kelihatan nah ini saya mau membintangi misalnya ini adalah fitur utama gitu ya jadi saya disini Bapak Ibu saya pilih dulu saya kan bintangnya mau banyak tuh kalau satu-satu yang saya bintangkan ribet saya ya gitu ya iya banyak ini email dari Stephen Sutantro ini mau saya bintangi satu-satu repot jadi saya klik saja di sini bisa Bapak Ibu kita pilih di sini eh saya bikin filternya saja di sini nah ini udah masuk semua disini ya udah masuk semua disini Oh kebetulan sudah saya bintangin ya Oh jadi dari Pak Stephen itu langsung terbintang yang semua berarti ya ini dari sini aja bisa ini kan sudah saya bintangi ya ya ini jadi saya bikin filter dulu saya bikin filternya itu email yang berasal dari Stephen repo Indonesia saya filterin tadi tadi filter udah ya dari ibu Yobi ya sudah ya ya sudah nah sudah kita filter begini udah kita filter begini kita cari disini lalu kita pilih saja disini itu tinggal berbintang ya kita bintang jadi terbintang semua otomatis seperti itu iya kerap sekali surya dengan pak telefon ini ya Iya ini dari level 1 level 2 ya jadi penuh dengan Pak Stephen Sutantro berbintang semua pasti berbintang ya karena beliau selalu memberikan sesuatu yang yang membuat hati saya berbunga-bunga jadi saya bisa sih iya iya mungkin seperti itu Bapak Ibu ya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba nanti iya Oke buriah itu kan ada fitur chatnya ya kira-kira apa nih fungsinya ya mungkin temen-temen Bapak Ibu oh iya aja ya iya banyak kayaknya deh oke penasaran ya chatnya dari siapa aja itu Wow ya tahu ke rumahnya Puria ini Aduh ini kita bongkar-bongkar ini iya bongkar ini kita mau saya mau lihat dulu saya mau lihat mukanya Pak Bamba ngeliat saya rumahnya dibongkar itu gimana ya responnya Pak Bamba itu gimana ngeliat rumah saya terbongkar ini kebetulan karena karya lainnya lagi open house kayaknya ya di rumah oke Bapak Ibu membuat sini kan sebenarnya kata kita bergabung menggunakan akun belajar ID itu sudah otomatis kita ter di-email itu terintegrasi dengan chat ya kemudian terintegrasi dengan ruang kemudian terintegrasi dengan rapat nih Bapak Ibu bisa lihat ya ada 1 2 3 4 bagian disini nah chat ini adalah fitur saya salah satu fitur dari Google yang saya pergunakan untuk komunikasi dengan rekan-rekan saya gitu yang di level 1 maupun yang di level 2 jadi ini banyak ini nah ini saya tinggal tambahkan aja Bapak Ibu siapa yang mau saya ambil teman saya itu jadi saya mulai chat saya tambahkan disini eh saya mau siapa ya misalnya Ibu Penny saya ambil disini ya Ibu Penny ada nggak ya nama Ibu Penny kawan saya disini ya Oh ini belum saya masukkan ya iya Ibu Penny belum masukin ini saya ternyata ya muria Iya belum saya masukkan coba ini saya cari disini kita harus masih dalam satu ruang ya dalam satu ruang Iya saya harus saya harus masuk dulu di eh apa namanya di ruangan Bapak Ibu kayaknya kita tidak ada bergabung di satu ruang ya di grup chat loh jadi ketika Bapak Ibu pertama kali mendaftar sebagai trainer itu kan ada eh gabung di ruang chat ya ada ya Nah disitu ya jadi kita bisa ngambil nanti masuk di ruangan ini dari sini saya bisa mengambil rekan-rekan saya siapa yang mau saya ambil ini pribadi Iya saya terlemper lagi Kak Oh tidak Oh tidak Oh tidak jadi nah disini di ruang-ruang ini ini adalah ruang saya waktu L1 dan ini L2 nah ini lebih kepada perorangannya saya chatnya jadi kalau ruang chat ini saya buka nih ya ruang chat ini banyak ini semua rekan-rekan saya ini ada yang di L2 semua penuh kalau ini ribuan ya kalau yang di atas itu lebih kepada chat body ya pribadi saya dengan orang-orang tertentu gitu kalau di ruang yang ini kalau dengan ke fitur WhatsApp ini seperti WhatsApp grupnya ya Ibu Ria ya nah ini Ibu Penny betul-betul ini Ibu Penny dia ngechat saya nih nanti bisa saya masuk disitu nah masukkan Ibu peninya tuh iya berarti bisa chat melalui Gmail ini bisa chat juga Buria ya ini kan salah satu fitur untuk kita berkomunikasi dengan siswa gitu jadi kalau di classroom mungkin kan siswa terlalu banyak jadi mungkin mau bertanya pribadi kalau bertanya di grup malu mau bertanya pribadi ya silakan chat Ibu Yobi secara pribadi gitu bertanya tentang apa saja gitu dan enaknya di sini kalau kita chat gitu tidak menggunakan data ya Bu ya seperti kalau biasanya kan kita menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan yang warna hijau biasanya apa kalau kita kita kirim data gambar dan sebagainya itu pasti ada ruang yang menyebabkan HP kita penuh gitu iya kalau ini kan namanya kita sudah apa ya memang sudah didesain sedemikian rupa dengan akun belajar ID ini suatu aplikasi ya teraplikasi dengan Google workspace for education itu memang tidak sama sekali tidak memakai dari ruang penyimpanan kita seperti itu ya jadi ini juga bagus digunakan di sekolah-sekolah ya Buria ya Oh kadang-kadang ini ini kadang-kadang sekolah nggak ngirim data itu kalau tidak kalau kita masukkan ke HP semua Wah kita beberapa bulan sekali kita nggak bakal ganti HP ini karena penuh terus gitu waduh waduh iya kalau di HP saya selalu ada peringatan memori penuh memori penuh nah kalau kita bisa menggunakan fitur Google chat ini nah itu tidak akan memenuhkan memori kita nah ya tersinggung di atas gitu Buria ya iya ya dan hebatnya ibu hebatnya lagi Google chat ini tidak hanya bisa kita lihat di menggunakan laptop ini aja jadi Bapak Ibu yang itu juga bisa mendownload aplikasinya Google chat nanti tinggal dimasukkan siapa di grupnya nanti kalau komunikasinya lebih nyaman di sini kok daripada kita menggunakan yang biasa kita gunakan di grup-grup sekolah kita benar-benar ya benar sekali itu Ibu Penny ini benar sekali Oke sudah bongkar-bongkar rumah saya mau saya tutup kembali nih saya kembalikan kepada moderatornya nih terima kasih Buria sama-sama oke bagaimana Ibu Yosi Ibu Penny Baiklah terima kasih pada Buria dan Bu Yosi ya Bu Yobi juga mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua Bapak Ibu Guru Limat sepertinya Ibu Permata Sari nih dari tadi angkat tangan ini Ibu Permata Sari Ibu Permata Sari kepada Ibu Permata Sari dipersilakan sepertinya Ibunya ada gangguan sinyal juga mungkin ini itu boleh juga ke Bapak Efrio Dito Efrio Dito nah terpada Bapak Efrio Dito ada yang mau ingin ditanyakan Pak ada yang mau ditanyakan Pak Efrio Dito tidak ada bagaimana Bu Yosi kita masih ada waktu atau lanjut masih ada tentang UK pada yang banyak yang bertanya ini ini akhirnya oh ya bentar ada pertanyaan sedikit ini kayaknya di boleh bentar saya lihat mau tanya masalah yang ditemukan admin akun belajar saat ini isi untuk admin ternyata operatori sekolah kami belum buat akun belajar untuk siswa bagaimana oh ya itu bisa dilihat rekamannya pada hari pertama Ibu Ria sudah menyampaikan itu untuk akun belajar di hari pertama bagaimana caranya supaya bisa diajukan terutama pada siswa-siswa yang baru itu ada rekamannya Bapak atau Ibu di classroom kita sudah menaruhnya di sana silahkan dilihat pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ria itu udah lengkap Bapak ada kendalanya dan sebagainya di rekaman hari pertama ya dari Bu Deni Unita oh dari Bu Deni Unita terima kasih Bu Deni nanti bisa di cek lagi pemaparannya sangat lengkap sekali disampaikan oleh Bu Ria pada hari pertama bisa dilihat di Google classroom baik Bapak Ibu guru hebat senusantara ini Google semakin seru saja dari paparan yang pertama ya Google kalender Google Meet jumpboard sama yang ketiga ini adalah Gmail nah kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu untuk bagaimana persiapan untuk uji pengetahuannya kepada ini akan dipandu oleh Ibu Ria yang sudah menjadi Google Certified for Education ya Ibu Ria dan co-hostnya nanti ada Ibu Lili ada Ibu Lili? Halo Ibu Lili Assalamualaikum mana Bu Lili? aduh gak nih dari tadi terlempar dia soalnya oh terlempar Ibu Lilinya iya oh ya udah iya iya ada oke oke sudah selamat datang Ibu Lili ya Ibu Lili akan men nanti Ibu Ria ini akan menyampaikan tentang persiapan untuk uka kepada peserta ya nanti akan dibantu Ibu Lili untuk mengamati yang lainnya saya persilahkan kepada Ibu Lili ya baik selamat siang Bapak Ibu semua kita langsung saja Bapak Ibu ya karena sudah berkati siang yaitu tentang pembahasan uka yang disampaikan oleh Ibu Ria Sukiwati di persilahkan oke terima kasih Ibu Lili Bapak Ibu sebelumnya saya menyampaikan uka ini nanti Bapak Ibu simak dulu penjelasannya jangan langsung dikerjakan simak baik-baik apa instruksi yang saya tampilkan di classroom jadi untuk uka ini sudah saya tempelkan pada classroom Bapak Ibu baca dulu petunjuknya jangan langsung mengerjakan karena untuk uka ini sendiri itu memiliki KKM ya KKM nya itu minimal harus 80 jika nanti nilai Bapak Ibu di bawah 80 maka Bapak Ibu bisa mengulang kembali gitu ya tetapi nah ini ada tetapinya yang perlu digarisbawahi adalah Bapak Ibu sebagai peserta pengimbasan itu akan masuk dalam penilaian ladder board nya di Google itu ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID dalam mengisi uji kompetensinya seperti itu nah jika Bapak Ibu menggunakan akun lain selain akun belajar ID maka otomatis nanti kami sebagai trainer itu tidak bisa menerima data Bapak Ibu ya Bapak Ibu sih lulus-lulus kami bisa berikan piagam tidak masalah tapi yang di trainer nya sendiri nanti terkendala pada leaderboard peserta pengimbasan jadi saya mohon nanti Bapak Ibu kalau mau uji coba misalnya Bapak Ibu mau uji-uji coba ini mengisi ukanya gunakan saja akun selain akun belajar ID dulu ya manfaatkan akun yang lain dulu untuk sekedar uji coba ngetes-ngetes tuh aduh saya mau coba dulu berapa ya nilai saya mampu tidak saya melakukan uka misalnya seperti itu ya dicoba dulu dengan menggunakan akun yang lain nah ketika sudah yakin ya pakai Gmail biasa dulu ya tiba-tiba iya kalau mau coba-coba pakai Gmail biasa dulu dicoba-coba ya nah nanti sudah kelihatan ternyata ada yang perlu saya perbaiki begini-begini ini baru diperbaiki dan baru digunakan akun resminya yaitu akun belajar ID nya untuk mengisi uka dan akan diterima oleh Googlenya seperti itu kalau menggunakan akun belajar ID ya oke Bapak Ibu sebentar ya tapi kalau memakai akun Gmail pribadi biasa apakah harus dengan Chrome lain ya takutnya nanti ketika seperti yang pernah terjadi ketika sudah menjawab uka dengan Gmail ketika sudah dengan memakai akun belajar ternyata sudah tidak bisa tidak bisa betul Bapak Ibu harus masuk menggunakan Chrome nya dengan Gmail yang berbeda betul itu Ibu Ros kejadian kemarin di level 1 ya waktu pengimbasan seperti itu nggak bisa masuk nggak bisa masuk lo bisa saya bilang ternyata pesertanya tidak mengganti Chrome nya tetap menggunakan Chrome dengan akun belajar ID dia sehingga ya nggak bisa dibuka lagi jadi Bapak Ibu harus punya stok nanti ya punya stok akun lain gitu ya selain akun belajar ID untuk mencoba-coba oke Burian kalau kita menggunakan browser lain bisa ya Burian ya nggak mesti Google Chrome ya Burian ya boleh saya akan nanti akan akun Google ya akunnya akun Gmail ini kayak saya sekarang ini buka ini buka pertemuan ini saya di Microsoft Edge ya bukan di Chrome atau di Mozilla ini saya bukanya di Microsoft Edge nggak masalah bisa oke saya lanjut ya Ibu Lili dan Ibu Ros iya silahkan Ibu Ria oke saya share screen dulu sepertinya saya harus share layar karena saya akan berpindah Chrome oke sudah dikirim makah layar saya kasih proses Bu Ria saya matikan kamera ya karena ini muncul lagi bacaan bahwa koneksi saya tidak stabil maaf ya Bapak Ibu saya matikan kamera dulu oke bagaimana sudah diterima Bapak Ibu ya sudah jelas Bu Ria nah ini saya menggunakan Chrome bukan akun belajar ID karena kemarin saya sudah menggunakan akun belajar ID saya untuk mengisi buka ini jadi saya tidak bisa menggunakan akun belajar ID sekarang saya akan mencontohkannya dengan Bapak Ibu jadi ini hanya bagaimana cara Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi ya dasar Google workspace for education jadi ada petunjuk-petunjuknya nanti saya arahkan di sini nah termasuk sampai akhir ya Bapak Ibu saya arahkan sampai akhir Bapak Ibu nanti bisa mencoba-coba menggunakan akun Gmail biasa ya oke nah ketika Bapak Ibu memasukkan linknya tadi Bapak Ibu klik itu link UK maka akan muncul tampilan seperti ini nah di sini sudah ada akun saya saya menggunakan akun lain yaitu akun Sukma di sini maka saya tuliskan saja di email saya sini akun yang ini tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau menuliskan di sini misalnya ya Bapak Ibu sudah pasti nih pakai akun belajar ID ini Bapak Ibu isi dengan akun belajar ID juga boleh boleh silakan ini saya kebetulan mengisinya dengan email pribadi oke nama lengkap jangan lupa berserta gelar karena ini diperuntukkan bagi sertifikat jadi jangan sampai keliru dalam menuliskan nama ya lalu yang ini email belajar ID nah ini bukan email biasa tapi yang ada belajar ID ya Bapak Ibu nah ini terus kata dia jika tidak punya maka boleh menuliskan email pribadi nah silakan ya ini silakan tapi kalau ada ya email belajar ID yang lebih baik kemudian asal sekolah atau lembaganya lalu jenjang pendidikannya sekolahnya di sini negeri atau swasta ya Bapak Ibu kebetulan saya negeri asal provinsinya silakan pilih jangan salah pilih ya asal kota kabupatennya ya silakan dipilih kemudian kecamatannya ya sekolah Bapak Ibu ini kecamatan mana silakan dipilih posisi Bapak Ibu sebagai apa gitu ya nah ini yang berbeda dari yang sebelumnya ya ini waktu yang di sebelumnya itu ya Ibu Yosi ikut dengan saya itu tidak ada ini jadi sudah ada di perbaharui di sini trainer atau pelatih yang sedang mengikuti program nah jadi kebetulan kan di sini rekan-rekan kita Pak Bambang CS beserta bidadari-bidadari yang tadi ya itu mereka adalah Google Master Trainer Level 1 jadi Bapak Ibu silakan pilih Pak Bambang dan rekan-rekannya di sini jadi pilihnya yang ini ya jangan yang ini kalau yang ini saya sendirian Bapak Ibu pilihnya yang ini saja nah kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu jika Bapak Ibu salah dalam menuliskan email dari trainer-nya maka ini tidak masuk dalam leaderboard nanti kasian trainer-nya ya jadi Bapak Ibu nanti email-email trainer itu akan di posting di grup WA oleh Bapak koordinator kita yaitu Pak Bambang semua email dari Google Master Trainer Level 1 nya akan di share beserta nanti data-datanya Bapak Ibu itu di trainer siapa misalnya Ibu Neni oh dia trainer-nya Pak Bambang maka silakan tuliskan email Pak Bambang misalnya Ibu Liz Marni Halo Ibu Liz Ibu Liz Marni ingatkah dengan diri saya ya Ibu Liz Marni emailnya trainer-nya itu adalah Ibu Yobi Repa maka silakan dituliskan di sini akun belajar ID-nya Ibu Yobi Repa sekali lagi jangan salah dalam memberikan titiknya Bapak Ibu ya oke itu saya ingatkan karena salah satu saja baik itu titik ataupun spasi maka email tersebut tidak akan masuk dan diterima ke dalam leaderboard pengimbasan oke saya lanjut ya sampai di sini bisa ya saya lanjut ya Ibu Ros Ibu Lili bisa bisa oke saya lanjut ibu Lili silahkan silahkan sebentar mau nanya sepertar boleh nah yang di trailer itu yang Ibu bahas tadi itu akun kita ya Bu ya akun belajarannya kita yang kita saya kembali dulu ya oke yang mana Ibu yang yang ini Itu kan akun belajar ide Itu masukkan akun kita Atau akun pribadi kita Nah begini Ibu harus pastikan dulu kalimat diatasnya Perhatikan bunyi kalimatnya Email belajar ID Trainer atau pelatih Anda Berarti bukan email ibu Tapi siapa trenernya gitu Pak Pembangkah Ibu Yobika Ibu Yosika Ibu Lili atau Ibu Ros Jadi bukan email ibu disini Nanti untuk email trainer Itu akan diinformasikan Oleh koordinator kita melalui grup WA Jadi ibu harus bersabar Kalau sekarang kayaknya saya lihat belum didistribusikan Benar ya Belum didistribusikan Kalau Kalau email Berarti Kami nunggu email yang dari Grup WA dulu bu ya Benar Benar Oke storing ya Storing bapak ibu Oke Nah Kayak lagi bapak ibu Kalau emailnya bapak ibu Isinya dimana Di atas sini Jadi bapak ibu pastikan Ini baru email bapak ibu Email belajar ID Berarti ini email bapak ibu yang diminta Ya ini emailnya bapak ibu Kalau yang dibawa tadi Ada bacaan trainer Berarti email trainer Bukan email bapak ibu ya Jadi perhatikan Sebentar buri ya Sebentar buri ya Ya mengingatkan kembali kepada peserta Ini tim trainer itu sudah mengirimkan ke grup WA Ya grup masing-masing WA Untuk mengisi link Jadi yang betul-betul mau ikut Mendapatkan sertifikat yang ikut ujian kompetensi ini Uji kompetensi ini Udah diberikan link Bapak ibu isi Jadi kami nanti Tim akan membagikan secara merata Jadi misalnya Ibu Lina dapatnya Trainernya siapa Nanti akan kita bagikan merata Dan akan ibu tuliskan Di bagian yang diterangkan oleh ibu Ria ini Begitu Ibu Ria Oke benar ibu Yosi Benar Jadi bapak ibu Isi data yang diminta oleh Panitia ya Ada formnya kemarin Karena kalau bapak ibu tidak mengisi data itu Maka nanti ketika panitia memberikan Trainernya Bapak ibu tidak kebagian Gitu ya Karena bapak ibu tidak mengisi Pastikan untuk selalu memantau guru WA Dan memanjat informasi ke atas Jika kita ketinggalan di bawah Saya lanjut ibu Ya silahkan untuk ibu Oke saya lanjut ya Nah kemudian bapak ibu akan dihadapkan Dengan beberapa pertanyaan Ini contohnya ya Perangkat apa yang sesuai Ini bapak ibu jawab nih Perangkat apa yang dapat anda gunakan Nah misalnya saya milihnya empat ini Ini saya pilih yang empat ini ya Kemudian Opsi berbagi apa sebaiknya yang anda gunakan Jika anda ingin mengizinkan rekan kerja Melakukan perubahan Nah saya pilihnya editor Ini jawaban saya loh bapak ibu ya Nanti bapak ibu silahkan pilih jawaban Menurut bapak ibu Ini menurut saya Untuk memulai panggilan video dengan siswa Anda perlu menggunakan Nah saya pilih google meet Apa yang dapat anda bagikan dengan siswa Saat mempresentasikan layar Saya pilihnya ini semuanya Ini menurut saya ya Apa langkah pertama dalam menambahkan komentar dokumen Nah menurut saya yang ini jawabannya Lanjut Manakah dari langkah-langkah berikut yang akan dilakukan Untuk membuat presentasi baru Saya pilihnya yang ini Lanjut Di google form jenis pertanyaan apa Yang sebaiknya anda gunakan untuk menyediakan Pilihan lebih dari satu jawaban Saya pilihnya kotak centang Berikutnya Formulir dapat diubah setelah dikirimkan kepada siswa Saya pilih salah Kolom apa saja yang dapat anda sesuaikan Saat membuat kelas di google classroom Nih saya pilih ini Satu dua tiga Di halaman mana anda dapat membuat tugas baru Untuk siswa di google classroom Saya pilih di tugas kelas Lanjut Manakah dua penggunaan google site yang paling efektif Dalam dunia pendidikan Ya google site ya Saya pilihnya ini sama ini Oke Apa yang dapat ditambahkan ke situs google Saya pilih keempat-empatnya Next Pertanyaan yang berikutnya ya Dia ada lima halaman ya Oke Ini berikutnya pertanyaannya ini Saya pilihnya ini Yang tiga Lanjut Anda dapat Pelan-pelan Ya pada dokumen dan memberikan tugas kepada seseorang yang anda sebutkan di komentar Saya pilihnya benar Berikutnya Manakah dari jenis pertanyaan berikut Yang tidak dapat dinilai secara otomatis dalam kuis Saya pilihnya paragraf Saat anda mengirimkan formulir ke siswa Jawaban mereka disimpan di formulir Anda juga dapat menyimpan respon mereka di Saya jawabnya di google spreadsheet Jika menggunakan chromebook Anda dapat mengaktifkan mode terkunci untuk mencegah siswa membuka tab Nah saya pilihnya benar Anda dapat menjadwalkan rilis tugas di classroom Nah saya pilih benar Anda membagikan template laporan dan meminta siswa mengedit dokumennya sendiri Apa opsi terbaik? Nah saya pilihnya buat salinan supaya dokumen saya tidak diganggu siswa ya Oke Anda dapat membuat dokumen dari template langsung Saya pilih benar Bagaimana cara mengundang siswa ke classroom? Nah ini kita disuruh centang mana yang sesuai Saya centang semuanya saja Rekan pengajar kelas memiliki hak yang hampir sama dengan pengajar Nah ini maksudnya bapak ibu dalam satu kelas itu gurunya ada tiga orang Nah bapak ibu yang buat kelas Lalu apa saja hak kawan bapak ibu yang dua itu? Nah saya pilihnya yang mana? Nah yang bukan haknya dia Ya di kita ada tapi di dia tidak ada Saya pilihnya menghapus kelas Benar atau salah? Anda dapat mempresentasikan slide di Google Meet? Saya pilihnya benar Apa saja cara untuk mendorong interaksi siswa Selama pelajaran di Google Meet? Nah saya pilihnya fungsi chat Ya chat yang tadi saya pakai itu loh Kemudian jambot Nah jambot tadi yang dijelaskan oleh Pak Bambang ya Jambot itu dapat digunakan untuk apa saja Saya pilihnya dua nih Satu, dua Item apa saja yang ditambahkan ke jambot Saya pilih satu, dua, tiga, empat Oke saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Ke halaman empat Nah di classroom Anda dapat memberikan tugas kepada siswa secara individu atau grup Saya kliknya salah Saat mengirimkan tugas di classroom Siswa hanya dapat mengirim file di Google Docs, site, dan slide Saya jawabnya benar Fitur apa yang tersedia di Google Slide? Pilih semua yang sesuai Oke semuanya ini saya klik Manakah dari opsi berikut yang merupakan praktik terbaik saat menggunakan slide? Nah ini pilih ya yang mana Saya pilihnya tiga ini Oke yang di atas tadi saya pilihnya benar saja deh Saya berubah pendapat Nah gitu ya Bapak Ibu ya Suka-suka saya lah kan jawaban saya ya Oke ya Nanti kan jawaban Bapak Ibu sendiri ya Ini kan jawaban saya ya gitu ya Manakah dari opsi berikut Ini saya pilihnya ini satu, dua, tiga Penilaian siswa Nah jadi ini ada pertanyaan Google Form ya Menggunakan formulir sebagai penilaian mandiri Opsi mana yang akan kita pilih? Jadikan formulir sebagai quiz Nah saya pilih itu Saat menambahkan masukan jawaban ke formulir Jenis media apa yang tidak disertakan? Saya jawabnya hyperlink Mengelola kelas Anda Ini materinya jenis referensi yang dapat ditambahkan ke classroom Ini saya pilih semuanya bisa Oke Apa saja kegunaan luar biasa dari Google Site? Nih saya pilih satu, dua, tiga Sebenarnya pertanyaannya tadi di atas sudah ada ya Benar atau salah? Google Site hanya dapat dilihat oleh siswa Saya kliknya salah Ya Pesan yang diarsipkan akan dihapus dari kotak masuk Tetapi tidak dihapus secara permanen Benar atau salah? Saya jawabnya benar Anda dapat menjawabkan email yang dikirimkan lain waktu Benar atau salah? Saya jawabnya benar Apa yang dapat Anda lakukan di bantuan komunitas di Google Classroom? Nah ini ada membaca, merespon, mengajukan Saya pilih semuanya Apa yang dapat Anda temukan di menu bantuan Google Dokumen? Saya pilih bantuan dokumen Oke Saya teruskan Berikutnya halaman terakhir Nah Seberapa efektif unit ini dalam mempersiapkan Anda menggunakan alat Google Workspace for Education? Nah ada pilihan Menurut saya sangat efektif Menurut saya loh Seberapa yakin Anda dapat menggunakan alat Google Workspace for Education? Setelah menyelesaikan unit ini Saya pilih sangat yakin Oke Seberapa puas Anda dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit ini? Saya pilih puas saja Seberapa mudah atau seberapa sulit Anda mengakses atau membuka link ini? Saya pilih sama sekali tidak sulit Oke Seberapa puas Anda dengan materi pelatihan? Saya pilih sangat puas Seberapa besar kemungkinan Anda menggunakan? Kan saya pilihnya Apa ya? Mungkin saja deh Kan suka-suka saya ya gitu Kalau saya mau ganti bisa Oh saya ganti saja deh Nanti Bapak Ibunya jadi Ibunya kok pilihnya mungkin gitu ya Saya pilih sangat mungkin saja lah Bagaimana Anda menilai pengaruh keterampilan yang dijelaskan di kelas ini terhadap siswa Anda? Bagaimana ya? Kayaknya berpengaruh ya Oke Hal yang paling bermanfaat Apa ya? Saya pilih apa ya? Yang paling bermanfaat itu Bagi saya adalah Ini Karena ini selalu tersaji dengan lengkap di kelas room saya Beberapa lama saya menyelesaikan materinya? Saya pilih Satu bulan Oke Satu bulan Platform apa yang paling banyak yang Anda gunakan untuk mengakses semua materi dan kuis? Ini ya Saya pilihnya kelas room Oke Sudah Oke Sudah Nah kalau Bapak Ibu belum Maka Bapak Ibu salin link ini di tempat lain dulu Karena takutnya nanti ketika Bapak Ibu ini Dia hilang ininya Jadi Bapak Ibu ini salin link aja ke tempat lain dulu di salin linknya ya Supaya nggak bingung-bingung nanti Nanti bertanya nggak balik Ini saya hilang kuria jadi disalin dulu Saran saya ini disalin kopi ke tempat lain dulu ya Oke Oke Siap Saran masukkan Apa ya masukannya? Ada ide nggak ya? Semoga G Workspace For Education Oke Dapat Lebih Baik lagi Oke Ini menurut saya ya Bapak Ibu ya Nggak boleh ikut-ikutan Saya kirim Saya disuruh memilih Lampu lalu lintas Kling-kling Kayaknya cuma itu ya Ini kan cuma disuruh milih semua ya Kayaknya Bu Ria Sebelum dikirim Coba kita selagi dari atas Mungkin teman-teman ada yang keselit gitu Jadi bisa lihat-lihat intik-intik sedikit Jawaban Bu Ria Bagaimana Nanti bisa diulang-ulang aja Ibu Penny Kalau ragu-ragu bisa diulang-ulang Kan videonya akan ditempelkan di classroom ya Ini kan ada rekamannya Oke Saya verifikasi Waduh disuruhnya lagi nih Gambar taksi Ting-ting Eh bukan ya ini nggak Ting Ada lagi nggak ya Oke Nah Lihat skor Lihat skor Aduh deg-degan saya Berapa nilai saya ya KKM 80 ya Bu Ria Wah nilai saya 89 Oke Jadi Bapak Ibu Iya Silakan Bapak Ibu Nanti Mencobanya di rumah Kalau ingin mencoba-coba Ya Tuh Silakan nanti Bapak Ibu Coba dengan menggunakan Akun Gmail-nya dulu ya Nanti kalau sudah yakin Jiwanya Sudah yakin hatinya Baru dikerjakan dengan menggunakan Akun Belajar ID Ini saya scroll ya Jawaban saya yang salah yang mana ya Yang mana ya Ini nanti kita bisa lihat jawaban benar-salah ya Iya Benar sekali Ibu Penny Benar sekali gitu ya Kita bisa melihat salah kita di mana nih Jadi jangan khawatir Tidak lulus Tapi syaratnya Gunakan akun Gmail-nya Ketika sudah yakin ya Ibu ya Iya ketika sudah yakin Karena saksi yang kan Yang mana Oh iya Itu yang salah 30 dari 35 Ini ya Iya itu yang salah Nol nilai saya tuh ya Bapak Ibu bisa lihat tuh yang salah ya Itu salah lagi Salah lagi ya Jadi Bapak Ibu silahkan Ciptakan jawabannya sendiri ya Ini jawaban versi saya Versinya Bapak Ibu silahkan Mudah-mudahan nilainya 100 ya Amin Nah ini udah ya Oke Kita sampai di bawah Sudah selesai Itu saja mungkin penjelasan saya Bapak Ibu Oh iya Oh si Ibu Lili Ya Sebentar Bu Lili Sebentar Bu Lili Sebentar Bu Lili Mungkin kalau Bapak Ibu gurunya ragu Nanti untuk UK-nya Dia mau mencoba dengan akun Gmail biasa Dicebak sekalian Dipresentasikan Cara contoh membuka Chrome lainnya Takutnya nanti dia Oh iya Membukanya di akun Belajar ID Sebentar Saya itu punya Chrome itu Sudah terpakai semua ini Ibu Lili Sebentar ya Sebentar Saya coba lagi siapa tahu Mau karena ini kan linknya baru Ini saya bukanya dari sini Ini layar saya masih diterima ya Masih Masih Saya bukanya di sini Nah ini Ini semua Ini semua Ya Mau tanya Sebentar Ibu ya Sebentar Saya sedang ini Menjelaskan yang diminta oleh Ibu Moderator tadi Sebentar ya Ibu ya Oke Nah ini Ini Chrome saya Jadi tadi saya menggunakan Chrome-nya yang ini Ya Yang ini sudah pernah dipakai Tapi saya coba Siapa tahu mau Karena kan ini yang baru ditempel ya Saya coba yang ini ya Tadi yang ini sudah Sekarang saya coba yang ini Saya ambil linknya Ya saya ambil linknya di Classroom ya Saya buka dulu Classroomnya Classroom kita itu ini ya Oke Oke saya ambilnya di sini Bapak Ibu ya Di tugas kelas Ini Saya Nah ya hari ketiga ya Nah ini Saya buka di sini Saya hanya meng-copy link saja Karena saya bukan mau buka di sini Kalau saya klik di sini Maka dia akan terbuka di sini loh Bu gitu ya Jadi Nggak mau saya buka di sini Saya mau bukanya di akun yang ini Jadi saya salin aja linknya Kemudian saya pastikan di sini Saya buka Kita lihat mau nggak dia ya Nah mau Bapak Ibu Karena dia link baru tadi yang saya tempel ya Jadi dia mau Nah seperti itu caranya Ibu Ros Oke terima kasih Ibu Ria Iya Oke saya stop sharing Silakan Kalau ada yang mau bertanya ya Bapak Ibu ya Silakan kembali ke moderatornya dulu Ada Ibu Lili dengan Ibu Rosmiyati Oke Di sini kita langsung Langsung apa ya Atau di kolom cep dulu ya Bapak Ibu ya Silakan lanjut Saya sisa jawab tadi sudah ada Ibu Apa yang mau bertanya Oke Silakan Bu Rusya nasib di tahunan Ya selamat siang Bu Terima kasih Buat waktu yang diberikan Dan terima kasih Buat pengarahan Hari ketiga ini Sungguh luar biasa Saya mau tanya Bu Waktu pengisian uji kompetensi ini Ditutup sampai jam berapa Itu aja Bu Oke Saya langsung jawab ya Bapak Ibu Boleh Ibu Langsung jawab ya Ibu Lili Ibu Ros Nah Silakan begini Oke Saya buka dulu Sebentar Oh iya sorry Saya belum share screen ya Maaf maaf Saya belum share screen Bentar saya share screen dulu Suka lupa saya Kalau sudah dimatikan Ya boleh Ibu Di foto Boleh silakan Nanti ada rekamannya juga Boleh juga Ada rekamannya juga Bapak Ibu Oke Jadi begini Bapak Ibu Ini saya membuat tadi ya Saya letakkan link di sini Bapak Ibu perhatikan ini Pengaturan dari Tugas yang saya beri itu Saya tidak Tidak memberikan batas waktu Hanya saja Bapak Ibu sebaiknya Setelah ini Silakan langsung dikerjakan Nanti kalau lama-lama Lupa Mumpung tadi Masih ingat yang nilainya 89 kan Langsung dibuka Langsung dikerjakan Langsung selesai Sehingga tadi Tidak akan menghambat Dalam Pemberian sertifikat Sebab Setahu saya Sertifikat itu Diberikan kepada Serta yang telah Menyelesaikan UK Itu persyaratan dari Google-nya memang Seperti itu Jadi kalau tidak Mengerjakan UK Maka Sertifikatnya Tidak bisa dikeluarkan Ya Sudah terjawab ya Ibu Saya tidak memberikan Batas waktu Jadi silakan Bapak Ibu Kerjakan secepatnya Seperti itu saja Terima kasih Ibu Informasinya Kembali kepada Ibu Lili Dengan kurus Ya silakan Ibu Lili Di kolom chip Sudah ada lagi yang bertanya Ada yang bertanya Mungkin di Yang Ada yang Rush hand Itu Dua orang Siapa Ibu Ida Royani Ibu Ida Royani Sama Ibu Silakan Ida Ada yang bertanya nih Yang tidak punya Akun belajar ID Gimana Oh iya Dari pertanyaan siapa Ya silakan dipandu Ibu Lili Sama Ibu Rasmi Saya persilakan untuk memandu Terlebih dahulu Oke Ini Pada dari Pada dari Ibu Salma Makasih Ibu bagaimana Kalau tidak punya Akun belajar ID Terima kasih Oke Jika Bapak Ibu Tidak memiliki Akun belajar ID Maka Bapak Ibu kan Tetap harus Mengisi UK Karena untuk Pemberian sertifikat Itu wajib Dalam mengerjakan UK Seperti itu Jadi silakan diisi saja Dengan menggunakan Akun Gmail Biasanya boleh Bagi yang tidak memiliki Akun belajar ID Meskipun nanti Dibagi Trainernya Itu tidak dihitung Kedalam peserta Tapi Bapak Ibu Tetap mendapatkan Sertifikat Karena sudah Mengerjakan Uji kompetensi Begitu saja Mungkin penjelasannya Ibu Lili Bapak Ibu Lili Sepertinya di kolom Sudah tidak ada lagi Pertanyaan Ada Bapak F. Riodito Pak F. Riodito Selatan Dipersilahkan kepada Bapak F. Riodito Bapak Masih ada Menengarkan suara kami Masih ada Ah iya silakan Bapak Boleh dibuka Kameranya Pak Supaya Kami bisa melihat Wajah gagahnya Pak Kenapa ya Ibu Soalnya Saya TGTN ini Sambil kerja juga Oh iya Oh iya Kalau begitu Waduh gagah sekali Pak Silakan bertanya Bapak Untuk Sementara Jadi ada Pertanyaan Karena Misalnya untuk Kegiatan ini Untuk aku belajar ini Kami Dari SMP1 Sudah Lumayan Sekitar Satu tahun Atau Lagi Yang sudah Sudah Menggunakan Aku belajar ini Jadi ya Sedikit banyak Sudah Ngetahui Yang Dipelatihkan Ini Ya Berarti Bapak Sudah Sudah Terbiasa Menggunakan Ya Pak Ya Oke Kalau begitu Kalau sudah terbiasa Kalau Bapak Sudah terbiasa Jangan lewat Level 2 Nanti Pak Level 2 Ilmunya Pendalaman Dari level 1 Rugi Kalau tidak Ikut di level 2 Nanti ya Pak Bapak ada Sekolah mana Bapak Kalau boleh tahu Dari SMP1 Bu SMP1 Kota Jambi ya Pak ya Oh SMP satu kata jantung iya 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 baik Terima kasih Bapak Frio dito ya sudah berbagi pengalaman kepada kita semua dilanjut Bu Lili sama Bu Resmiati saya nanti akan menunggu Oh iya terima kasih Yesus mungkin eh sambil kita lihat kolom chat dulu atau mungkin koordinator kita gini atau koordinator kita ada mau ditambahkan masalah pembagian trainer atau apa Oh iya ini tunggu dulu Ibu Ida Royani masih ada yang mau disampaikan tidak itu masih ada rice hand dari Ida tapi orangnya tidak ada orangnya tidak ada ya mungkin lupa nurunkan takut tangannya kita pegal nanti ya udahlah kalau itu mungkin lagi di itu di luarjang kawan Iya kita kasihan itu udah angkat dari tadi ini mungkin dari tadi ini ini supaya peserta tahu ini hari ini sebenarnya Bu Sri Rukmini juga ikut memberikan materi berhubung kondisi beliau lagi agak sakit beliau juga mengikuti kegiatan kita tapi eh tidak bisa ikut berpartipasi secara penuh gitu ya kita doakan semua supaya Bu Sri Rukmini cepat sehat dan bisa kembali bersama kita ceria-ceria lagi seperti hari pertama ya ini mungkin dari Bapak koordinator ini Bapak Bambang ada yang perlu ditambahkan ini yang saya tunggu ini banyak Pak pertanyaan dari di kolom chat mengenai kapan pembagian nama trainernya Oh boleh ini Bupi ini mau ditambahkan boleh berkait nama trainer ya saya izin share screen semoga jaringannya ini ini saya ambil dulu hai 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 ini ada Hai udah muncul screen saya lagi proses ini Oke sudah muncul agak Oke bentar saya pin dulu supaya kelihatan nah ini ada nama trainer kita tapi yang Burya tidak sudah dimasukkan ya karena kita level satu ya Iya beliau jadi saya khusus yang admin saja ini ya khususnya admin saja Pak Ibu jangan lupa untuk yang adminnya ya Oke jadi untuk level satu ini hanya untuk peserta ini ada trainer nya nanti akan saya bagikan Google sitnya untuk admin nanti diisi nama email buku Ria nanti akan saya masukkan email buku Ria sebentar saya perlihatkan dulu untuk pendataan nanti ini yang masuk datanya ada karya kayaknya saya buka yang saya buka jendela saja karena banyak sekali yang yang saya buka ini Hai lagi Hai sudah tampil layarnya sudah ya sudah buka ini lagi ya ini pendataannya ini yang masuk ke Google form saya Google sit saya tuh hanya muka baru 306 jadi yang saya bagi untuk sementara 306 jadi nanti kalau ada yang tersambungan ternyata tidak ada tidak ada nama trainer nya nanti japri saja supaya nanti saya masukkan nama trainer nya kemudian Hai ini Hai ada satu lagi ada saya masukkan di Google Classroom Hai tampil layarnya ya di Google Classroom itu ada tugas kelas maaf agak lemot sekali karena banyak aplikasi dibuka nah ini yang tadi terkait pendataan sertifikat nah jadi jangan lupa setelah jaka ada pendataan peserta yang telah mengerjakan agak di zoom ya saya buka tab aja kalau gitu ya soalnya kalau ini agak susah agak kecil dia saya buka langsung ke Google Classroom nya ya ini supaya lebih kelihatan Hai di nah sudah kelihatan belum 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 ini aja yang kelihatan iya kelihatan apa-apa kelihatan serius oke siap nah ini dia udah kelihatan lebih besar ah sudah oke nah nanti Bapak Ibu Bapak Ibu bisa me seperti yang disampaikan Bu Ria tadi teman-teman nanti kita nanti ada ambil formulirnya tadi ya sudah ada kalau sudah isi eh ukanya silahkan isi pendataan sertifikat GWF ini nih Oh bukan salah yang ini Tunggu 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 saya buka duitnya yang ini ya yang pendataan peserta yang telah mengerjakan Uka Nah nanti Ibu Bapak klik ini di sana akan diminta sekali sekali saya untuk ini master screen jadi intinya nanti ambil isi ini pendataan sertifikatnya pada sertifikatnya muncul gak yang kau nyuka ya mudah mohon maaf agak lemot jadi ketika diklik yang keluar yang mana gitu ya nah ini enggak apa-apa pengen kami setia menduga iya mohon maaf jadi ini diisi diklik nanti diisi akan diminta screenshotnya jadi nanti di klik akan ada muncul gak tab berikutnya atau saya harus nge-tab berikutnya lagi ini baru penyataan sertifikat GWF berarti enggak muncul tab ininya ya Aduh repot sekali ini harus keluar dulu bentar ya Hai saya screen dulu untuk ininya Hai Oke bentar untuk tab formulir ini karena penting sekali jangan sampai nanti Bapak Ibu lupa nah ini kan tadi terkait nilainya me apa minimal 80 jadi jangan lupa tulis nama dan gelar itu sesuai supaya jangan sampai nanti namanya salah kok salah yang salah bukan dari kami ya Bapak Ibu tapi dari Bapak Ibu yang salah menurutkan nama dan gelarnya instansi juga jangan lupa akun belajar.id-nya gmail pribadi nah ini yang paling penting tadi kan syaratnya harus 80 nah jadi ini ketika Bapak Ibu sudah melakukan uji kompetensi silakan di screenshot nilainya seperti tadi lihat skor nanti muncul nilainya di screenshot nah hasil screenshotnya itu akan masuk ke Ibu Bapak tambahkan ke file ini jadi kami akan tahu nilai Ibu Bapak berapa karena kan tidak semua pakai akun belajar.id ya kalau misalnya yang belajar.id nilainya dia 80 kami bisa ngecek tapi kalau yang enggak pakai akun belajar.id kami tidak tidak bisa mengecek nilainya itu jadi jangan lupa walaupun ada atau tidak akun belajar.id tetap isi ini dan jawabannya screenshotnya. untuk pembagian pendataan trainernya dibagikan di grup WA dan grup Google Classroom dan mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan sedikit karena mungkin ada yang baru masukkan namanya dan sebagainya jadi mohon maaf kok berubah lagi tapi insya Allah untuk masing-masing nama peserta dengan trainer tertentu tidak akan diubah kecuali yang baru masuk nanti saya akan memberikan nama trainer yang baru jadi tetap nama trainer sesuai dengan yang saya berikan pertama kali begitu Bu Yosi baik terima kasih Bu Feni penjelasannya ini sepertinya Pak Bambang ingin mendambahkan sesuatu silakan Pak Bambang juga lagi berada di dua ya dua tempat sebenarnya sedang persiapan mari kita doakan supaya perjuangan beliau sukses dan bisa mengwakili kota Jambi untuk tingkat selanjutnya silakan Pak Bambang silakan Pak Bambang waduh-waduh ya tapi itu sudah lengkap sama Bu Feni saya rasa sudah cukup nanti kita akan membagi tugas juga kepada para trainer untuk mengusulkan sertifikat peserta ya berdasarkan pengisian uji kompetensi tadi nanti ada nama-nama trainer yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pesertanya nah itulah nanti yang membuatkan sertifikat berdasarkan pengisian uji kompetensi jadi Bapak Ibu benar-benar mengisi uji kompetensinya mengisi nama trainernya Bapak Ibu gitu jadi kita yang di dalam pendataan di registrasinya kemarin sampai 400-an yang di Google Classroomnya ada sekitar berapa ya itu nanti kita bagi 8 ya gitu ya Bu Iosia, Bu Feni nanti Bapak Ibu guru mengerjakan uji kompetensi berdasarkan trainer masing-masing dan trainernya sudah dibagikan oleh Bu Feni dari kemarin seperti itu berdasarkan pendataan yang sudah dibuat sebelumnya itu saja Bu, Ios aduh terima kasih Pak Bambang kayaknya dari Ibu Sri Rukmini akan menyampaikan sesuatu silakan Ibu Sri Rukmini ya, terima kasih Bu Yosi terima kasih juga Bapak Ibu yang masih semangat makin akhir, makin semangat seperti ini ya dan Bapak Ibu yang perlu ditegaskan bahwa nggak usah kelatir untuk pendapatan kita karena kita trainernya banyak, ada 9 orang jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mengalami kesulitan bisa langsung menghubungi kita ya, karena kita secara online jadi bisa kapan saja di mana saja gitu ya dan Bapak Ibu juga nanti akan diarahkan ke trainernya masing-masing oke, jadi lebih intens nanti komunikasinya dengan para trainernya jadi jangan karena dengar ada uji kompetensi jadi jadinya put untuk melanjutkan jangan ya karena sudah 3 hari kita melaksanakan kegiatan tinggal di ujung saja nih tinggal ukannya saja sayang kalau misalnya tidak melanjutkan untuk memperoleh sertifikat ya Bapak Ibu ya oke, walaupun memang sebenarnya ilmunya yang penting tapi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu juga sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang merupakan kerjasama dari kementerian pelatihan, repul dan juga kerjasama serta menutup penuh dari jelas pendidikan kota Jambi baik Bapak Ibu masih ada kira-kira yang mau ditanyakan atau sudah jelas? pokoknya segala informasi itu akan kita informasikan melalui aset ya ceket kita di WA jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung silahkan kami melalui kembangkan baik, saya Ibu Ibu yang lain barangkali ada yang mau menambahkan untuk link aksensi nanti akan kita bagikan ya Bapak Ibu ya melalui classroom juga nanti cukup di chat juga akan kita bagikan ke presensinya oke, bagaimana? bagaimana sih masih ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira dari teman-teman yang lain sepertinya ini Ibu Iubi akan menambahkan informasi kepada kita bersama silahkan Ibu Iubi sepertinya enggak ada sih Ibu kayaknya cukup-cukup aja pokoknya Bapak Ibu enggak perlu khawatir kalau Ibu Bapak Ibu belum menyimak menyimak kebelajaran kita dari hari pertama, hari kedua dan hari ini telat masuknya bisa nanti Bapak Ibu lihat rekamannya supaya nanti Ibu enggak usah pusing pokoknya Ibu enggak usah mikir aduh gimana ini ya nanti hasil rupanya enggak bisa ini enggak usah khawatir Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa kita kita berbicara ngobrol di WA Group kita nanti Bapak Ibu ya ya betul sih Ibu Ibu dan jangan lupa Bapak Ibu ya seperti yang disampingkan Ibu Ria tadi latihan dulu latihan dulu tapi menggunakan akun Gmail biasa saja gitu jangan pakai akun belajar AIN tapi bagian di akunnya berarti pakai akun yang lain yang bukan untuk ujian gitu ya sekarang nanti cuma satu kali tanggapnya gitu terus juga jangan seperti yang Ibu ya bilang tadi jangan khawatir Bapak Ibu karena benar-benar Ketawa Ujitan Ketensi dan nilainya harus 80 ya jangan khawatir kita harus 80 ya oke ya kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu jangan khawatir yang penting kita selalu komunikasi dan jangan lupa gabung di chat grupnya oke kemudian juga Bapak Ibu yang belum mengisi pendataan nah segera diisi pendataannya karena kita akan langsung membagi Bapak Ibu sesuai dengan trainernya masing-masing ya segera diisi yang belum supaya proses kita bisa ke jenjang selanjutnya ya baik itu Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Ibu Penny terkait dengan pembagian trainernya sudah ada di grup WA kita silakan Bapak Ibu cek nama Ibu dan trainernya siapa kemudian bagi peserta yang namanya tidak ada boleh diisi kembali formulirnya yang sudah dibagikan juga oleh Ibu Penny ada di grup WA kita belajar ID kota jami ya Bapak Ibu ya baik saya persilahkan kepada Ibu Lili jika ada yang mau disampaikan Ibu Lili Suryani ya sepertinya sudah oke sudah oke baik Ibu selanjutnya Ibu Rosmiati iya Ibu ya sih ya ada yang perlu diambahkan Ibu enggak ada sih cuma sekedar jadi motivasi buat kita aja untuk Bapak Ibu Guru hebat yang berada di seluruh pesantara mari kita optimalkan pemakaian akun belajar ID untuk meningkatkan kepotensi keterampilan dan pengetahuan peserta didik kita terima kasih luar biasa kata-katanya mari manfaatkan akun belajar ID untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kita terima kasih Bu Rosmiati ini seperti sepertinya semua trainer sudah saya beri kesempatan ini kayaknya Bu Feni belum ya Bu Feni ada yang mau ditambahkan oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru hebat Alhamdulillah kita sudah sampai hari ketiga namun perjuangan kita belum selesai tapi ini adalah awal perjuangan kita untuk menerapkan apa yang Bapak Ibu terima di sini dan tadi udah bagus sekali dari SMP satu saya lupa namanya itu saya udah tahu gak itu udah dua tahun bahkan itu siswanya semuanya sudah memakai akun belajar.id nah itu sangat apa sangat bagus sekali kenapa karena ketika siswa menggunakan akun belajar.id maka ketika kita menggunakan Google Form maka nilainya langsung diimport ke Google Classroom jadi akan sangat memudahkan sekali bagi Bapak Ibu untuk pekerja tidak perlu input satu-satu nilainya ke Google Classroom langsung ada di sana dan satu lagi akun belajar ini bukan hanya untuk Google Classroom Google Form dan sebagainya mungkin Bapak Ibu yang suka membuat video ya bisa menggunakan Canva for Education di sana dan menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu akan mendapatkan fitur-fitur yang jika kita gunakan Gmail pribadi maka akan berbayar tapi kalau kita menggunakan akun belajar.id insya Allah itu akan sangat banyak sekali elemen-elemen unsur-unsur bisa kita gunakan saya lihat juga ada perhatiannya mungkin nanti Bapak Ibu penasaran apa silakan Bapak Ibu ikutin apa itu Canva dan sebagainya saja dari saya Bu Yosi Baik terima kasih banyak Ibu Feni selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Karolin untuk menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Bapak guru hebat dari mana yang telah bergabung ke di milik kita ya kami ucapkan terima kasih tadi ada yang bertanya ke saya dia sudah mengisi UK nya itu pakai Google Belajar ID tetapi nilainya tidak tuntas ya karena mungkin keburu ngisi kali ya belum dikasih ini belum melihat nah mungkin boleh diisi ulang menggunakan akun biasa gitu tetap tetap nanti di bagikan sertifikatnya ya Bapak Ibu ya kemudian dari pengalaman saya menggunakan akun Belajar ID ini itu memang sangat membantu sekali ya Bapak Ibu di ketika kita daring seperti ini kita akan memberikan materi di minggu depan itu sudah kita schedule jadi kita tidak perlu lagi menjadwalkan ya anak-anak sudah tahu gitu jadi kita tinggal mengingatkan saja dan tinggal bergabung untuk melakukan gimme jadi kami harapkan Bapak Ibu juga dapat menggunakan mengaktifkan akun Belajar ID ini dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Google-nya akun ini oke salam sehat semangat dan semoga sukses terima kasih dari saya wabilahi topik wadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu nanti sebelum kita akhiri nanti kita akan ada sesi foto ya Bapak Ibu karena hari pertama kita sudah dibuka oleh Bapak Kepala Dinas lebih indahnya hari ini kita juga di sini ada satu orang trainer yang laki-laki saya persilakan kepada Pak Bambang memberikan sepatah kata sekaligus menutup pelayan mengajar dimana saja dengan Google Workspace for Education melalui akun pembelajaran belajar.id kami persilakan kepada Pak Bambang oke terima kasih Bu Yosi rekan-rekan semua salam sehat salam bahagia kawan-kawan guru se-Nusantara alhamdulillah kegiatan kita yang berlangsung tiga hari ini berjalan lancar ya dua kali virtual meet menggunakan the meeting dan satu kali kita menggunakan Google meet link ke dan YouTube jadi Bapak Ibu memang kegiatan kita ini disupport penuh oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi dimana Bapak Kepala Dinas sudah menginstrusikan kepada bagian tim IT-nya Dinas Pendidikan untuk mempabilitasi kegiatan kita seperti itu Alhamdulillah semuanya berjalan lancar beliau titip salam juga tidak bisa menghadiri penutupan ini karena kesibukannya tapi beliau sangat bangga kepada Bapak Ibu Guru dari Kota Jambi dari luar Kota Jambi bahkan dari luar provinsi Jambi yang aktif di dalam kegiatan ini kemudian memang akun pembelajar belajar ID ini ya yang dari Kementerian ini adalah salah satu jalur komunikasi dari Kementerian kepada guru-guru di seluruh Indonesia yang nantinya jika sekolah Bapak Ibu akan mendapat bantuan Chromebook itu hanya bisa dibuka melalui akun belajar ID seperti itu juga kemudian akun belajar ID juga sudah terintegrasi ke SIMPKB jadi salah satu pintu masuk ke SIMPKB Bapak Ibu adalah melalui akun belajar ID jadi memang pemerintah melalui Kementerian memang memfokuskan digitalisasi penelitian melalui akun pembelajaran yaitu akun belajar ID selanjutnya Bapak Ibu untuk kegiatan ini kami para trainer mungkin salah dalam penyampaian salah dalam penempatan atau menanggapi setiap pertanyaan kami saya mewakili kawan-kawan memohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan itu juga kami manusia biasa ya mungkin Bapak Ibu dalam mengkontak secara pribadi kami menghubungi pribadi juga belum maksimal kami menjawab itu juga karena satu dan lain hal seperti itu kemudian Bapak Ibu nanti kita akan ada tetap muka tapi tetap tetap muka terbatas ya jika zona merah kita sudah turun mungkin di beberapa daerah sudah mulai tetap muka terbatas Bapak Ibu jadi suatu kemajuan digitalisasi pendidikan itu tidak akan mundur ke belakang kita sudah melakukan lompatan dimana kita belajar dari tidak mengenal yang namanya daring sekarang kita mengenal daring kemudian mengenal aktivitas menggunakan zoom atau virtual meet ataupun google classroom jadi kita sudah melakukan suatu lompatan dengan pandemi COVID-19 ini kita tidak akan mungkin mundur ke belakang seperti dahulu Bapak Ibu pasti kita akan terus maju ke depan jikapun tetap muka kita akan tetap mengoptimalkan pendidikan berbasis digital seperti ini karena suatu saat jika tetap muka terbatas 30 menit lihat di sekolah maksimal 3 jam satu mapelnya 30 menit maka sisanya harus dipenuhi dengan pembelajaran dengan sistem daring seperti ini jadi pesan pesan beliau kepala dinas pendidikan kota Jambi kepada saya tetap semangat Bapak Ibu Guru untuk mengupgrade mengupgrade diri dalam penggunaan fitur-fitur google workspace for education sehingga nanti kita tidak tertinggal oleh zaman jadi suatu teknologi yang hebat itu biasa saja ya tapi kalau berada di tangan guru yang hebat itu baru luar biasa seperti itulah kesimpulannya mungkin itu saja Bu Yosi dan rekan-rekan semuanya saya sebagai ditunjuk ya ditunjuk saja sebagai koordinator kami sama saja semuanya trainer juga jadi kami berada di sini bukan mengguri Bapak Ibu kami juga berbagi saja nanti siapa tahu memang beberapa sekolah itu luar biasa sudah menerapkan lebih dari satu tahun seperti SMP1 dari Pak Efri Odito itu sudah setahun lebih ya menggunakan akum belajar ID di SMP1 luar biasa nanti untuk selanjutnya kita tetap komunikasi google classroom kita tidak akan ditutup oleh para trainer kita bisa share-share di situ foto-foto atau apa saja kegiatan kita tetap maju Bapak Ibu jangan berpikir untuk mundur kembali nanti kita akan mengkoordinasikan kembali Ibu Feni mungkin kita bikin pelatihan kanva ya untuk kawan-kawan kita Ibu Feni ya yang ada di grup ini mungkin kuisis juga itu banyak sekali aplikasi yang terbaru oke mungkin ada satu lagi pesan saya Ibu Yosi nanti di tanggal 26 di tanggal 26 itu ada satu webinar saya akan meng-sharekan ke kawan-kawan di grup ini webinar tentang pemanfaatan akun belajar ID ini yang terintegrasi ke Google Classroom dan kuisis nanti di tanggal 26 hari kita seluruh Indonesia ada kan nanti Bapak Ibu bisa di situ kita kupas tentang materi pembelajaran akun belajar ID terintegrasi ke kuisis dan pemanfaatannya di Google Classroom kita terus upgrade kiri Bapak Ibu tetap semangat salam sehat demikian dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Bu Yosi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Bambang selaku koordinator kegiatan pelatihan mengajar dimana saja yang kita lakukan selama tiga hari mulai dari tanggal 9 dan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 13 dan 14 Bapak Ibu guru hebat senusantara kita guru ini ibarat safe ya kementerian bersama Google dan dia kan segala alat dan bahan yang ada di Google akunbelajar.id jadi pada guru-guru hebat inilah yang merangu semua fitur-fitur yang ada dan menyajikan ke siswa kita agar siswa kita menjadi siswa-siswa hebat yang akan menjadi penerus generasi di masa yang akan datang kami menyadari segala kekurangan kami lakukan yang terjadi pada saat pelatihan dan kami mengharapkan sekali ilmu-ilmu yang kami sharing kepada Bapak Ibu dapat dimanfaatkan terakhir Bu Yosi sebelum ditutup kita masih ada waktu sekitar 15 menit mungkin testimoni beberapa dari peserta apa 1, 2, 3 orang gitu Bu Yosi usul-usul oh ya boleh-boleh kita testimoni apa kesan kesan selama berada di pelatihan ini kira-kira ada tidak Ibu Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman boleh pengalaman pernah menggunakan akun pembelajaran dan sebagainya tadi ada peserta yang dari Manado ini Ibu Marli masih ada tidak Bu Ida Royani Resen mungkin oh boleh-boleh silahkan tapi orangnya tidak ada depan layar oh tidak ada depan layar saya minta saja ya sepertinya saya minta kepada Ibu Sahriani Ibu Sahriani ada Halo ya halo silahkan Ibu silahkan Ibu Seriani Seriani apa Seriani boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semuanya salam salam belajar karena kita belajar disini semua terutama saya saya ini sebetulnya guru PJOK karena lagi sedang pandemi saya merasakan merasakan sekali manfaat dari Google Google apa sih namanya ya ini banget kayaknya banyak banget gak taunya ini ya Google Facebook